Pakar Ras Darah Jia, Su E Ling, adalah pakar dauzu tingkat puncak. Terlebih lagi, dia bukanlah ahli dauzu tingkat puncak biasa. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari alam abadi. Kekuatannya melampaui 90 persen batas dauzu. Namun, di reruntuhan ilahi Ras Sicamore Ilahi, dia terluka para oleh seni pengembalian kekosongan besar dan seni penciptaan hebat milik Su Fang. Jika bukan karena harta karun surgawi nenek, cermin ilahi transformasi darah, dia pasti sudah dibunuh oleh Su Fang. Oleh karena itu, dia tahu bahwa kekuatan Su Fang sangat mengejutkan. Oleh karena itu, dia mengeluarkan harta karun surgawi nenek, cermin ilahi transformasi darah. Tidak. Su E Ling sendiri, ada lebih dari 30 leluhur Tao dari klan alien lainnya. Di antara mereka, ada sembilan di puncak alam leluhur Tao. Mereka muncul dari segala arah dan mengepung Su Fang, membatasi ruang dan waktu. Kemudian mereka mulai mengaktifkan harta karun gelap mereka dan menyingkat keterampilan ilahi mereka. Su E Ling memandang Su Fang dan berkata, Su Fang, sejak konferensi perebutan surgawi, 12 ras telah mundur dari alam ilahi mendalam barat dan telah mempertahankan alam ilahi mendalam selatan. Apakah Anda berencana untuk berperang habis-habisan dengan 12 ras dengan datang ke alam ilahi mendalam selatan? Perang. Su Fang tersenyum jahat. Lihat. Su Fang memandangi bendera pertempuran tertinggi di langit dan berkata dengan suara penuh niat membunuh, saya datang ke alam ilahi mendalam selatan bukan untuk berperang. Saya hanya ingin membunuh semua pembudidaya dari 12 ras yang memiliki menyerbu dunia manusia. Aku ingin menggunakan darahmu untuk menghibur manusia yang mati di tanganmu dan mewarnai bendera pertempuran tertinggi menjadi merah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bendera pertempuran tertinggi sepertinya merasakan niat membunuh yang kuat dari Su Fang dan bergetar hebat. Benderanya berkibar dan niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara. Bunuh kita semua. Su E-ling tidak bisa menahan tawa. Dia mencibir. Kamu pikir kamu ini siapa? Anda bukan ahli alam abadi. Beraninya kamu menjadi begitu sombong dan berpikir bahwa kamu bisa membunuh kami semua. Para ahli di sekitarnya tertawa dan mengejek Su Fang. Petik 2. Membunuh. Su E-ling mengaktifkan harta karun surgawi Hongmeng, cermin ketuhanan transformasi darah. Cahaya darah meledak dan berubah menjadi gelombang darah kental yang mengalir ke arah Su Fang. Semacam kekuatan jahat dan menakutkan yang dapat membekukan semua makhluk hidup langsung menyelimuti Su Fang. Miliknya. Para ahli Dauzu juga melancarkan serangan terkuat mereka. Kekuatan ilahi mereka sangat mengejutkan dan mereka ingin melahap Su Fang sepenuhnya. Petik 2. Anda belum bergabung dengan harta karun itu. Sebaliknya, Anda hanya mengaktifkan sebagian kekuatannya dengan garis keturunan klan darah jia Anda. Belum lagi fakta bahwa kamu terluka parah sekarang. Berapa banyak kekuatan yang bisa Anda keluarkan dari harta karun itu? Teknik pengembalian reruntuhan yang hebat. Menghadapi serangan harta karun surgawi Nenek, Su Fang tidak berani ceroboh sedikitpun dan langsung mengeksekusi seni akhir reruntuhan besar. Bajingan. Permukaan cermin dengan cepat mengembun, menghasilkan kekuatan penghancur tertinggi dan kebenaran tertinggi dari Dao Agung. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya telah meningkat pesat. Cahaya ilahi Su Eling sedikit berubah. Dia juga bisa melihat bahwa kekuatan Su Fang telah meningkat pesat dibandingkan saat dia berada di reruntuhan Dewa Klan Sica More Ilahi. Belum lagi budidayanya telah mencapai puncak Dauzu, kekuatan-kekuatan supernya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini karena kultivasi Su Fang meningkat setelah dia membunuh Al Gojo. Penguasaannya terhadap Great Ruins Ending Art menjadi lebih mendalam. Secara alami, kekuatan Great Ruins Ending Art yang ia ciptakan sendiri lebih kuat. Selama kamu bukan seorang ahli alam abadi, kamu tidak akan mampu melawan kekuatan tertinggi dari cermin Dewa Transformasi Darah. Su Eling mencibir dengan nada menghina. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah ke cermin. Ledakan. Kekuatan cermin ketuhanan Transformasi Darah tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Meskipun aku belum mencapai alam abadi, aku masih bisa membunuhmu. Su Fang memperlihatkan senyuman jahat dan mendominasi. Membelanjakan. Kekuatan destruktif yang muncul di cermin telah mencapai puncaknya. Tiba-tiba auranya berubah drastis. Semacam kekuatan ilahi yang tak terkalahkan yang dapat menciptakan dan mengembangkan segala sesuatu meletus bersamaan dengan pancaran cahaya yang kacau. Lampu. Sinar cahaya itu merobek gelombang darah yang mengepul dan menghancurkan serangan kuat dari dua belas klan. Ia kemudian bergegas menuju Su Eling. Su Eling tidak pernah menyangka bahwa kekuatan-kekuatan Super Su Fang akan begitu menakutkan. Bahkan kekuatan harta karun surgawi primordial tidak dapat menahan kekuatannya. Cahaya ilahinya berubah seketika. Dia buru-buru mengaktifkan cermin ketuhanan transformasi darah untuk memblokir di depannya. Namun. Kali ini, dia tidak seberuntung sebelumnya. Sinar cahaya itu menghempaskan cermin ketuhanan transformasi darah. Itu mengeluarkan suara gemetar dan menghilang ke dalam kehampaan. Kekuatan yang tersisa dari Great Creation Art menghantam Su Eling. Dia tidak punya waktu untuk membela diri. Dia berjuang dalam sorotan cahaya selama beberapa nafas. Akhirnya tubuhnya hancur selapis demi selapis dan berubah menjadi abu. Pertama. Puncak Dauzu, yang hanya berjarak satu langkah dari alam abadi, mati begitu saja. Petik 2. Tuan Su Eling telah terbunuh. Alam abadi. Su Fang manusia itu pasti memiliki kekuatan ahli alam abadi. Berlari. Dauzu dari dua belas klan semuanya terkejut dan terkejut. Mereka kehilangan keinginan untuk melawan dan melarikan diri. Petik 2. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Suara Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Lampu panjang umur terbang keluar dari selah alisnya. Ledakan. Dari. Lampu panjang umur menyala dengan api jiwa yang mengamuk, yang langsung menyelimuti sekeliling. Di dalam. Di bawah kekuatan lampu panjang umur yang melahap jiwa, jiwa para pembudidaya dari dua belas ras, termasuk mereka yang berada di puncak Dauzu, mulai bergetar dan dengan cepat dilucuti dari tubuh mereka. Desir. Desir. Satu. Banyak hantu jiwa mengerumuni Su Fang dari segala arah dengan senyuman di wajah mereka. Itu seperti gelombang pasang. Rumor gelombang panjang. Lampu kehidupan menyala dengan sangat cepat. Begitu jiwa-jiwa itu jatuh ke dalam api, mereka dengan cepat dibakar dan diubah menjadi kekuatan jiwa yang murni. Ini berlanjut selama setengah jam. Perubahan. Nyala lampu panjang umur berhenti menari, dan tidak ada lagi jiwa yang terbang ke arahnya. Zou. Di ruang hampas sekitarnya, ada lapisan demi lapisan pembudidaya dari ras lain. Termasuk Dauzu dan Daosein dari dua belas ras, jumlahnya lebih dari satu miliar. Pintu masuk. Selain para penggarap tingkat rendah dari alam ilahi mendalam selatan dan beberapa alam mendalam, semua penggarap dari dua belas ras yang telah menginvasi dunia manusia telah dibunuh oleh lampu panjang umur. Perubahan. Kekuatan lampu panjang umur sangat mendominasi dan menakutkan. Sama dengan. Keduanya adalah harta karun surgawi purba. Cermin ilahi transformasi darah Sueling tidak lebih unggul dari lampu panjang umur, namun mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Namun, cermin ilahi transformasi darah bukanlah harta karun Sueling, jadi kekuatan yang bisa dilepaskannya terbatas. Namun, lampu panjang umur berbeda. Su Fang telah mengembangkan tubuh Dharma, dan Su Fang telah menempatkan mayat yang telah dia bunuh di lampu panjang umur. Sekarang Su Fang telah melepaskan lebih dari 80% kekuatannya, tidak ada seorang pun di bawah alam abadi yang dapat menolaknya. Keduanya adalah harta karun surgawi purba, tetapi itu bergantung pada siapa yang memilikinya. Namun, melepaskan lampu panjang umur kali ini juga menyebabkan Su Fang sangat kesakitan. Rasa sakit jiwanya terbakar membuat hati dao abadinya bergetar, dan kesadarannya kabur. Oleh. Sekarang kesadarannya didominasi oleh Evil Course, kesadarannya dipenuhi dengan pembunuhan jahat dan perang. Pikirannya dipenuhi dengan pemikiran gila untuk membunuh segalanya. Petik 2. Saya tidak bisa membiarkan mayat jahat mendominasi kesadaran saya, atau saya akan menjadi monster jahat seperti mayat jahat dari Guru Ilahi 10 Arah. Dao Heart Su Fang cukup kuat, dan dia dengan cepat pulih dari keadaan didominasi oleh pikiran jahat dan jahat. Kemudian, dia mengaktifkan bendera pertempuran tertinggi dan mulai menyerap energi darah dari tubuh para penggarap dari 12 ras. Suara mendesing. Suara mendesing. Bendera pertempuran tertinggi bergetar hebat, dan garis-garis darah muncul di bendera itu, seolah-olah akan meledak dari bendera itu. Tunggu. Energi darah semua pembudidaya ras asing terserap seluruhnya, dan seluruh bendera pertempuran tertinggi berwarna merah darah. Namun, warnanya masih jauh dari merah sepenuhnya. Memotong. Setelah membunuh begitu banyak penggarap dari 12 ras, hanya sekitar 60 persen dari bendera pertempuran tertinggi yang diwarnai merah. Kehidupan para kultifator dari 12 ras tidak terlalu tinggi. Darah mereka masih jauh dari cukup. Selanjutnya, seharusnya, ras Kianyuan. Su Fang tersenyum membunuh. Mengambil. Dia melepaskan kekuatan sucinya dan menyedot semua mayat ke dalam istana Dao. Ini. Meskipun energi darah para pembudidaya ras asing telah disedot hingga kering, masih ada esensi kehidupan dan energi yang tersisa. Ada juga harta dan sumber daya dalam jumlah besar. Su Fang tentu saja tidak bisa membiarkan mereka sia-sia. Membiarkan. Su Fang merasa kasihan dengan harta karun surgawi primordial ras darah jia, cermin ketuhanan transformasi darah. Tidak. Tidak ada yang perlu disesali. Tidak mudah untuk menangkap harta karun surgawi purba. Selain itu, cermin ketuhanan transformasi darah adalah harta paling berharga dari ras blut jia. Jika Su Fang benar-benar mengambilnya, ahli alam abadi dari ras blut jia mungkin akan tiba dalam sekejap. Dengan. Harta karun surgawi primordial terkait dengan naik turunnya suatu ras. Bahkan untuk ras yang lebih tinggi seperti orang tensei, harta karun surgawi primordial masih sangat penting. Mereka. Fang melambaikan tangannya dan suan guang muncul, menyelimuti banyak sosok. Satu. Ada lebih dari 10 ribu kultifator, termasuk tiga orang suci Dao dan Sima Siao-Siao. Mereka semua adalah kultifator dari domen ilahi mendalam selatan. Selatan. Setelah domen dewa mistik dilanggar dan leluhur daunan suan binasa, para penggarap mistik selatan melarikan diri atau ditangkap. Setelah. Setelah perebutan surgawi, Su Fang dan Dong Suan Dauzu menyelamatkan sejumlah besar pembudidaya. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator dari domen ilahi mendalam selatan. Ini. Meskipun beberapa kultifator mendalam selatan telah diselamatkan, alam ilahi mendalam selatan ditempati oleh ras asing dan mereka tidak memiliki rumah untuk kembali. Dengan demikian, mereka hanya bisa mencari perlindungan ke alam dewa lainnya. Ada juga beberapa yang mencari perlindungan di pavilion surgawi mendalam timur sebelum mengikuti Su Fang ke istana kekaisaran surga ilahi. Ini. Kali ini, Su Fang datang ke domen ilahi mendalam selatan dan membawa semua kultifator mendalam selatan dari istana ilahi surga kekaisaran bersamanya. Tujuannya adalah membiarkan para kultifator mendalam selatan ini membereskan kekacauan setelah dia memusnahkan dua belas ras. Domen ilahi mendalam selatan. Kami benar-benar berhasil kembali ke domen ilahi mendalam selatan dalam hidup kami. Mas Yao-Siao dan para kultifator mendalam selatan lainnya terkejut dan terkejut ketika mereka melihat sekeliling mereka. Kemudian, mereka mulai menangis dengan keras. Bahkan ketiga orang suci dao kehilangan martabat mereka sebagai ahli dan menangis. Saya akan menyerahkan domen ilahi mendalam selatan kepada Anda. Selamatkan semua manusia sesegera mungkin, termasuk manusia dan Big Goblin. Selamatkan sebanyak yang Anda bisa. Kemudian, kembalilah ke Imperial Heaven Divine Palace sesegera mungkin. Su Fang menganggup pada Sima Xiao-Siao dan yang lainnya. Petik 2 Terima kasih banyak kepada orang-orang Su Fangda. Manusia di domen ilahi mendalam selatan akan selamanya mengingat kebaikan besar orang-orang Su Fangda. Tiga orang suci dao dan para kultifator mendalam dari selatan menangkupkan tinju mereka dan membungkuk kepada Su Fang. Mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Sima Xiao-Siao memandang Su Fang dengan tatapan yang rumit. Dia dan Su Fang awalnya sedikit ambigu, tetapi kebangkitan Su Fang yang menantang surga menyebabkan kesenjangan di antara mereka berdua semakin lebar. Tidak ada lagi kemungkinan di antara mereka berdua. Sima Xiao-Siao dan para kultifator mendalam selatan lainnya pergi ke berbagai dunia mistik untuk menghadapi para kultifator ras asing yang tersisa dan menyelamatkan manusia dan iblis yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Su Fang membiarkan penguasa Suci Sia-Zu keluar dari Istana Dao dan berkata, Penguasa Suci Sia-Zu, bantulah para penggarap mendalam selatan dan cegah terjadinya kecelakaan. Ya, jawab penguasa Suci Sia-Zu dengan hormat. Penguasa Suci Sia-Zu tidak lagi bersikap biasa-biasa saja di depan Su Fang seperti sebelumnya. Ini adalah perubahan besar yang disebabkan oleh perbedaan kekuatan. 3262 Di kedalaman primal chaos 1. Di ruang waktu yang kuno dan luas 1. Lapisan mayat melayang di udara Sementara segunung mayat menumpuk di tanah Segar Darah merembes ke tanah, dan udara dipenuhi bau darah yang pekat Waktu Dunia utama kosong Nomor Ada ratusan juta kepala, dan setiap kepala masih memiliki kemarahan, keputus asaan, dan teror sebelum kematian di wajah mereka. Mereka ditumpuk membentuk gunung yang tingginya lebih dari 10 ribu meter. Lebih dari 10 juta petani yang dibelenggu berlutut di tanah di depan gunung kepala. Mereka memiliki sepasang sayap berwarna-warni di punggung mereka, dan terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, Mereka semua sangat tampan dan memancarkan aura spiritual. Ini Beberapa petani yang dibelenggu mengertakkan gigi saat mereka melihat platform terapung di atas kepala mereka. Mata mereka berdarah, dan mata mereka dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan keputus asaan yang tak terbatas. Seorang pria muda duduk dengan anggun disinggah sana di platform terapung, dan dia melihat ke bawah seperti dewa yang menatap sekelompok semut. Muda Pemuda itu sangat tampan, dan ada trigram emas yang sangat mencolok di antara alisnya. Itu adalah simbol unik dari klan Qian Yuan. Terlebih lagi, pemuda itu memiliki trigram emas, yang berarti statusnya di klan Qian Yuan bahkan lebih luar biasa. Dia adalah anggota keluarga kerajaan klan Qian Yuan. Tidak. Tingkat kultivasi pemuda itu tidak tinggi dan hanya berada di alam daolor tingkat rendah. Terlebih lagi, auranya melayang, dan terlihat jelas bahwa dia mengandalkan akumulasi sumber daya. Di belakang pemuda itu, lima dauzu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Yang mengejutkan, mereka semua berada di puncak alam dauzu. Muda. Terlebih lagi, aura para ahli alam dauzu ini sangat luar biasa. Mereka setidaknya berada di puncak alam dauzu tingkat ke-7, dan mereka sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para ahli alam dauzu puncak biasa. Muda. Ada lebih dari satu juta kultivator di langit di atas para kultivator yang terbelenggu, dan semuanya berasal dari klan Qian Yuan. Mereka mengenakan baju besi emas, memancarkan aura pembunuh, dan mata mereka dipenuhi dengan arogansi dan keganasan dari para pembudidaya ras yang lebih tinggi. Pemuda itu memandangi para penggarap di bawah dan tersenyum dengan santai. Aku hanya meminta perlombaan kupu-kupu kalian untuk menawarkan seratus ribu perawan untuk merawat bunga ilahiku, tetapi kalian semua membuat berbagai macam alasan dan berani menolakku. Kalian benar-benar tidak akan menangis sampai kalian melihat peti mati itu. Sekarang aku telah memusnahkannya. Perlombaan kupu-kupumu, apakah kamu menyesalinya? Qian Yu, kamu akan mati dengan mengenaskan. Klan Qian Yuanmu pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari kehancuran. Di antara para kultivator yang dibelenggu, seorang lelaki tua dau sein berteriak dengan marah. Namun, sebelum dia selesai berbicara, untayan pedang ki yang merusak tiba dengan cepat dan mendarat di dadanya. Kemudian, tubuhnya mulai hancur selapis demi selapis, dan pada akhirnya, ia menjadi abu. Zou! Para penggarap klan kupu-kupu di sekitarnya panik, dan beberapa dari mereka mengumpat dengan marah. Sekelompok kupu-kupu rendahan. Pemuda dari klan Qian Yuan, Qian Yu, mendengar omelan itu dan matanya menjadi dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan dauzu dari klan asal surga di belakangnya meraih para penggarap klan kupu-kupu di bawah. Desir! Desir! Lebih dari sepuluh ribu gadis kupu-kupu terbang dari tanah dan melayang di udara. Mata Qian Yu dipenuhi kekejaman dan kegilaan. Dia melambaikan tangannya dan bola suan guang muncul. Ketika cahaya yang dalam menghilang, itu berubah menjadi bunga yang tingginya lebih dari 300 meter. Ia memiliki tubuh ramping dan batang halus. Ada banyak bunga indah yang bergelantungan di dahan bunga. 1. Bunga-bunga indah itu memancarkan aura sajak daois yang mempesona. Seolah-olah seseorang dapat melupakan semua kekhawatiran, rasa sakit, dan ketakutannya hanya dengan pandangan sekilas dan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi yang indah dan abadi. 2. Bunga reinkarnasi ekstasi Ekspresi para penggarap klan kupu-kupu berubah seketika. Kemarahan dan kebencian di wajah mereka seketika berubah menjadi ketakutan dan keputus asaan. Gadis-gadis yang terbelenggu di udara semuanya gemetar, tapi mereka tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menunggu dengan putus asa sampai akhir itu tiba. Desir! 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 Lebih dari 300 benang berwarna merah darah keluar dari bunga-bunga indah dan menembus dahi gadis-gadis itu. Mereka mengebor ke dalam tubuh mereka dan mulai melahap yin primordial perawan dan esensi kehidupan mereka. Desir! Sekitar 10 napas kemudian. 3. Lebih dari 100 gadis berubah menjadi mayat yang layu. Mereka seperti kupu-kupu yang hanya tinggal cangkangnya saja. Mereka jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping, sayap mereka yang patah berkibar di udara. Desir! Setelah 300 bunga di bunga dewa melahap gadis-gadis ini, mereka menjadi lebih cantik dan memikat. Yin primordial dan sari kehidupan para perawan klan kupu-kupu memang sangat berguna bagi bunga reinkarnasi ekstasi. Mata Qian Yu bersinar terang. Petik 2. Teruslah melahapnya. Qian Yu terus mendesak bunga ilahi untuk menembakkan benang merah darah ke wanita yang tersisa di suku kupu-kupu. Desir! Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari kehampaan. Aku tidak menyangka klan Qian Yuan begitu kejam. Mereka 10 kali lebih kejam daripada binatang buas yang tiada taranya. Aku telah mempelajari sesuatu yang baru kali ini. Sesosok tubuh dengan cepat berubah dari buram menjadi nyata dan akhirnya berubah menjadi seorang anak laki-laki berusia 17 tahun. Itu tidak lain adalah Su Fang. Realem Spirit tidak mengirim Su Fang langsung ke klan Qian Yuan dengan bantuan alam asli leais. Sebaliknya, dia mengirimnya ke pinggiran klan Qian Yuan. Klan Qian Yuan. Klan Yuan adalah salah satu penguasa dari 10 ribu klan kekacauan. Mereka dibagi menjadi cabang utama dan 12 cabang. Mereka menempati ratusan dimensi dan mengendalikan ratusan klan. Tidak peduli seberapa kuat Su Fang, dia tidak bisa menghancurkan klan Qian Yuan sepenuhnya. Bahkan seorang ahli alam abadi tidak bisa melakukan itu. Miliknya, tujuannya adalah untuk mewarnai bendera pertempuran tertinggi menjadi merah dengan darah anggota klan Qian Yuan. Karena Su Fang memutuskan untuk menyerang salah satu cabang klan Qian Yuan setelah beberapa perhitungan. Mereka cabang yang dia pilih adalah cabang tempat ahli alam abadi dari klan Qian Yuan berada. Mereka, ahli alam abadi mencoba membunuh Su Fang dan memasang segel di hati Dao Su Fang. Su Fang menggunakan anggota klannya untuk mewarnai bendera pertempuran tertinggi menjadi merah dengan darah mereka. Mereka, ini adalah Su Fang. Jika seseorang memukulnya sekali, dia pasti akan membalas dua pukulan sebagai balasannya. Dia akan membalas dendam untuk membalas dendam dan membalas dendam untuk membalas dendam. Kebetulan sekali, mereka, realem spirit mengirim Fang ke ruang waktu klan kupu-kupu dan kebetulan melihat pasukan klan Qian Yuan memusnahkan klan kupu-kupu. Jadi, dia langsung datang ke sini. Melihat situasi tragis di dunia klan kupu-kupu dan nasib para penggarap klan kupu-kupu yang masih hidup, Su Fang teringat pada klan manusia. Jika klan manusia dikalahkan oleh dua belas klan, nasib mereka tidak akan lebih baik dari klan kupu-kupu. Dalam kekacauan sepuluh ribu klan, klan yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan klan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Klan tanpa kekuatan semuanya bernasib sama. Mereka. Begitu dia muncul, dia menjentikkan jarinya. Pedang tajam Ki melesat dan memotong 300 benang merah darah. Merasa, mereka. Bunga-bunga indah itu mengeluarkan jeritan tajam seperti manusia, dan benang merah darah melesat ke arah Su Fang. Bunga dewa yang jahat dan ganas seperti itu akan menjadi bencana jika tetap ada di dunia. Mari kita hancurkan saja. Mata Su Fang berkilat tajam. Su Fang. Bunga reinkarnasi jiwa adalah bunga dewa aneh yang lahir di alam kekacauan. Itu kejam dan kejam. Itu perlu diberi esensi perawan dari klan dengan ki spiritual khusus. Buah dari bunga dewa ini tidak ada gunanya lagi. Itu tidak membantu budidaya para petani. Sebaliknya, hal itu sangat merugikan. Memurnikan ramuan dengan buah bunga reinkarnasi jiwa akan membuat penggarapnya jatuh ke dalam ilusi realistis. Mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan, seolah-olah mereka abadi. Oleh karena itu, ramuan ini disebut ramuan halusinasi abadi. Su Fang. Hanya murid-murid kuat yang hidup dalam keadaan mabuk yang akan menghonsumsi ramuan ini untuk mencari rangsangan. Su Fang. Untuk menyempurnakan ramuan halusinasi abadi, pemuda dari klan Kian Yuan telah menghancurkan seluruh ras alam kekacauan. Su Fang tidak bisa membiarkan bunga reinkarnasi jiwa tetap hidup. Su Fang mengangkatnya. Tangan dan tembakan sulur berwarna merah darah ke arah bunga reinkarnasi jiwa. Raja Anggur Raja Darah yang menusuk surga. Beraninya kamu ikut campur dalam urusan klan Kian Yuan. Anda meminta kematian. Seorang tetua muncul dari belakang Kian Yu. Pikirannya berubah menjadi trigram emas yang meledak dengan dao surgawi dan kekuatan ilahi, menekan Su Fang. Mata Su Fang berbinar. Pedang ki yang terbentuk dari keinginan pembantaian, pemikiran, dan kekuatan dao surgawi bertabrakan dengan heksagram emas dan menghancurkannya. Keduanya mengendalikan kekuatan dan kemauan mereka ke tingkat yang sangat rumit. Meskipun itu adalah konfrontasi antara master di puncak tingkat leluhur Tao, yang cukup untuk menghancurkan sebagian ruang dan waktu, mereka mengendalikannya dalam jarak yang sangat kecil dan tidak mempengaruhi orang lain. Membelanjakan. Mengikat. Tanaman Anggur Raja Darah yang menusuk surga bagaikan sambaran petir. Itu melilit bunga reinkarnasi jiwa dan melahapnya. Tanda pisah-tanda pisah. Bunga reinkarnasi jiwa menjerit seperti seorang wanita. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, ia layu, layu, dan berubah menjadi abu. Ini. Bunga tanaman ilahi memang cukup ganas dan jahat, namun hanya terlihat bagus namun tidak berguna. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Heaven Piercing Blood King Finn? Kamu semut, kamu benar-benar berani menghancurkan bunga reinkarnasi ekstasiku. Bunuh dia, saya ingin mencabut tendonnya dan mengulitinya hidup-hidup. Kian Yu mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Tetua klan Kian Yuan, yang telah mencapai puncak klan Dao Zu, melihat bahwa Su Fang luar biasa. Dia tidak menyerang secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, kamu berasal dari ras mana? Tahukah anda siapa yang anda hadapi? Su Fang berkata dengan dingin, saya dari klan manusia. Mengenai siapa yang saya hadapi, saya tidak perlu tahu. Saya akan membunuhnya saja. Tetua itu mengangkat alis putihnya dan berkata dengan dingin, klan manusia. Saya ingat klan manusia bukanlah ras yang kuat. Tahukah anda konsekuensi menyinggung klan Kian Yuan? Bunuh aku. Saya tuan muda dari salah satu dari dua belas cabang klan Kian Yuan. Saya adalah keturunan ahli alam abadi dengan darah bangsawan. Beraninya semut sepertimu mengancamku. Tangkap dia. Saya ingin dia hidup. Kian Yuan mencibir. Suara mendesing. Lebih tua. Penatua melepaskan pemikiran seratus tahun, yang berubah menjadi tangan besar dengan pola heksagram. Dia meraih Su Fang. Lebih tua. Tetua klan Kian Yuan berada di puncak klan Dao Zu tingkat delapan. Dia adalah ahli yang tiada taranya dalam ras apapun. Sayangnya, dia menghadapi Su Fang. Di bawah alam abadi, siapa yang bisa bersaing dengan Su Fang? Ledakan. 3263. Tetua dari ras labu darah merasakan niat membunuh Su Fang dan matanya langsung berubah. Kemudian, mata Su Fang berubah menjadi sepasang mata berwarna merah darah. Lampu berwarna merah darah menyala dan berubah menjadi bayangan peti mati berwarna merah darah. Itu berisi Dao Surgawi yang bisa mengubur semua kehidupan dan menyelimuti yang lebih tua. Dao Surgawi yang dapat menyegel kehidupan dengan cepat meresap ke dalam tubuh sesepuh dan membelenggu hidupnya. 1. Seorang ahli top dari ras Dao Zu dengan mudah dibelenggu oleh Su Fang. Jadi kamu adalah ahli yang hebat. Pantas saja kamu berani sombong di hadapanku. Haha, aku tidak kekurangan ahli. Kian Yu tersenyum malu dan melambaikan tangannya ke belakang. Kiri. Empat ahli top dari ras Dao Zu dari ras Kian Yuan muncul dari belakang Kian Yu. Su Fang membalikkan tangan kanannya dan bendera pertempuran tertinggi muncul di telapak tangannya. Ia dengan cepat melayang di udara dan mengeluarkan niat membunuh yang kuat, mengubah seluruh ruang waktu menjadi rumah jagal. 2. Harta karun yang mendalam. Kian Yu kaget, lalu mencibir, kamu ingin menakutiku dengan bendera rusak. Rusak. Bendera, ini. Tuan muda dari cabang sampingan ras Kian Yuan juga seorang idiot. Bagaimana dia bisa menyebut bendera pertempuran tertinggi sebagai bendera yang buruk? 2. Itu, itulah bendera pertempuran tertinggi rakyat Raizegu. Seorang ahli klan Kian Yuan sekilas mengenali bendera pertempuran tertinggi dan berteriak kaget. Orang-orang Raizegu dulunya mendominasi semua ras di Chaos Space. Kemanapun bendera pertempuran tertinggi berkibar, semua ras akan tunduk padanya. Tidak mengherankan jika seorang ahli dari ras Kian Yuan bisa mengenali bendera pertempuran tertinggi. Bendera pertempuran tertinggi rakyat Raizegu. Mungkinkah kultifator alien itu adalah seorang ahli dari klan kuno Leais? Banyak kultifator klan Kian Yuan terkejut. Mereka memandang Sufang dengan ketakutan di mata mereka. Orang Raizegu. Saya pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Mereka adalah ras yang hilang dalam sungai sejarah. Apa yang Anda takutkan? Kian Yuan mencibir. 2. Masyarakat Raizegu memang telah menghilang dalam catatan sejarah. Saya datang ke sini hari ini untuk menggunakan darah klan Kian Yuan Anda untuk mengumumkan kembalinya orang-orang Raizegu ke kekacauan utama. Senyum yang mendominasi dan jahat muncul di wajahnya saat dia berteriak dingin pada para ahli klan asal surga. Petik 2 Bahkan jika orang-orang Raizegu berada di puncaknya, mereka tidak akan berani bersikap sombong di depan klan Kian Yuan, apalagi sisa-sisa orang Raizegu. Bunuh dia. Empat kultifator Dauzu tahap puncak menyerang Sufang pada saat yang bersamaan. Suan Guang Hijau tiba-tiba muncul di antara alis Sufang, dan lampu panjang umur melayang di depannya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan keinginan kematian berseru, kalian semua, mati. Lampu panjang umur. Itulah lampu panjang umur harta karun surgawi nenek dari Senwusi. Bagaimana orang Raizegu bisa memiliki harta tertinggi dari Ras Divine Shichamore? Para ahli klan asal surga terkejut dan tercengang. Namun, saat mereka merasakan aura lampu panjang umur, mereka semua terkejut dan ketakutan. Di sana. Di sana. Lampu panjang umur tiba-tiba memancarkan api jiwa. Api. Dimanapun cahaya bersentuhan, lebih dari satu juta penggarap klan asal surga, termasuk lima penggarap dauzu tahap puncak, merasakan jiwa mereka bergetar hebat di tubuh mereka. Mereka berjuang tak terkendali untuk melepaskan diri dari tubuh mereka. Budidaya Sufang telah meningkat pesat, dan dia telah mempercayakan zombie itu ke lampu panjang umur. Dia tidak hanya bisa mengaktifkan kekuatan lampu panjang umur, tapi dia juga bisa mengendalikan lampu panjang umur hingga tingkat yang sangat tepat. Saat dia mengaktifkan lampu panjang umur kali ini, Sufang dengan sengaja menghindari Qian Yu dan para pembudidaya ras kupu-kupu. Meskipun kesadaran Sufang dikendalikan oleh zombie jahat, dan pikirannya dipenuhi dengan pikiran untuk membunuh, dia tetap mempertahankan pikiran jernih. Tentu saja, dia tidak akan menyakiti Butterfly Rache yang tidak bersalah. Adapun Qian Yu, Sufang berencana menahannya untuk tujuan lain. Hah! Hah! Tidak peduli bagaimana para penggarap klan asal surga melawan, mereka tidak bisa lepas dari kekuatan lampu panjang umur. Jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka dan terbang menuju lampu panjang umur seperti ngengat menuju nyala api. Dengan baik! Dengan baik! Pa! Nyala api terus bergetar dan melompat, dan jiwa-jiwa menghilang dalam nyala api, berubah menjadi energi jiwa yang murni. 1. Para penggarap klan asal surga yang telah kehilangan jiwa mereka berubah menjadi mayat hidup. Yu yang aneh dan menyeramkan adalah mayat-mayat itu masih memiliki senyum patuh dan puas di wajah mereka. Dan sekitar setengah jam kemudian, dari selain Qian Yu, lebih dari satu juta pembudidaya klan asal surga terbunuh oleh lampu panjang umur. Tak satupun dari mereka selamat. Qian Yu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya bergetar, dan cairan kuning mengalir di antara kedua kakinya. Dia sangat takut hingga dia mengencingi dirinya sendiri. Kong! Puluhan ribu pembudidaya ras kupu-kupu yang melayang di udara dan para pembudidaya ras kupu-kupu di tanah semuanya terkejut, terkejut, dan ketakutan. Mereka memandang Su Fang dengan ketakutan di mata mereka, seolah-olah Su Fang adalah inkarnasi iblis. Mereka! Fang mengaktifkan bendera pertempuran Paragon dan mulai dengan gila-gilaan melahapki darah di mayat para penggarap klan asal surga. Mendesis! 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 Garis-garis tanda berwarna merah darah muncul di bendera pertempuran, menyebabkannya menjadi semakin merah. Bendera! Tander loh di bendera juga mulai berubah menjadi merah. Su Fang memperkirakan bahwa seluruh bendera pertempuran Paragon telah diwarnai merah setidaknya dalam delapan lapisan. Klan asal surga memang merupakan ras teratas di ruang kekacauan. Setelah membunuh lebih dari satu juta penggarap klan asal surga, dua lapisan bendera pertempuran Paragon telah diwarnai merah. Aura pembunuhan dan pertempuran dari bendera pertempuran tertinggi menjadi lebih intens dan megah. Para penggarap klan kupu-kupu dengan basis budidaya lebih rendah merasakan tekad mereka hancur hanya dengan melihat benderanya. Mereka! Setelah membunuh begitu banyak penggarap klan asal surga, Fang tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Sebaliknya, dia merasa senang dan ingin terus membunuh. Su Fang juga merasakan niat jahat mengendalikan kesadarannya, jadi dia tidak berusaha menekannya. Membunuh bisa membuat Evil Kors semakin kuat. Ketika Evil Kors sangat kuat, ia juga bisa ditebas. Membunuh tiga mayat jahat berarti Su Fang bisa mulai menerobos ke alam abadi. Mereka! Saat dia mengaktifkan lampu panjang umur kali ini, jiwa Su Fang terbakar lagi. Rasa sakit yang hebat menyerang kemauannya dan Daohar. Wajahnya bengkok, dan matanya dipenuhi rasa sakit dan kegilaan. Dia tampak garang. Setelah mengambil kembali bendera pertempuran, Su Fang merasa sedikit kecewa. Aku membunuh begitu banyak penggarap klan asal surga, tapi itu masih belum cukup. Su Fang memandang Kian Yu dengan senyuman dingin dan jahat. Tuan muda klan asal surga, bagaimana perasaanmu saat melihat anggota klanmu dibantai seperti babi? Kian Yu gemetar. Kamu, kamu bajingan gila. Jika kamu berani membunuhku, klan asal surga pasti akan. Fang menyelak Kian Yu dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka mungkin akan mengulitimu hidup-hidup dan memurnikan jiwamu selamanya. Masalahnya adalah, bisakah kamu membunuhku? Tunggu saja, aku akan memanggil yang kuat dari klanku untuk menekanmu. Kian Yu mengatupkan giginya dan mengeluarkan jimat rune. Aku bertemu musuh yang kuat di perlombaan kupu-kupu. Seluruh pasukanku dimusnahkan. Datang dan bantu aku secepatnya. Minta Kian Tu untuk membawa orang ke sini secara pribadi. Cepatlah. Jika aku lambat, aku tidak akan bisa bertahan. Hidupku. Jika aku mati, kalian semua akan mati. Ketika Kian Yu hampir selesai, Su Fang mengeluarkan energi pedang dan menghancurkan jimat rune. Kemudian, dia menggunakan kekuatan suci untuk membelenggu Kian Yu. Kian Yu menjadi sombong lagi. Tunggu saja, kamu dalam masalah besar. Kian Tu adalah yang terkuat di bawah alam abadi di cabang lihuo. Dia akan segera datang. Kamu akan dikuliti hidup-hidup olehku. Banyak pembudidaya klan kupu-kupu memandang Kian Yu. Mereka merasa kasihan padanya, tapi mereka juga merasa dia konyol. Su Fang. Fang tersenyum malu. Tahukah kamu kenapa aku tidak membunuhmu? Sebaliknya, aku memintamu untuk menyampaikan pesan. Kian Yu mencibir. Apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Jadi tuan muda cabang ini idiot, Su Fang tersenyum tak berdaya. Dia menyedot Kian Yu dari telapak tangannya ke istana Dao dan membelenggunya. Si idiot ini masih punya beberapa kegunaan. Dia mungkin berguna nanti. Oleh karena itu, dia tidak dapat membunuhnya untuk saat ini. Kemudian, Su Fang menyingkirkan semua tubuh para penggarap klan Kian Yuan. Ini semua adalah sumber daya budidaya yang langka. Bahkan jika dia tidak membutuhkannya, orang-orang kuat di bawahnya dapat menggunakannya. Tentu saja, dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Dia memandang para penggarap klan Kupu-Kupu yang dibelenggu. Jika Su Fang berada dalam dilema tentang apa yang harus dilakukan terhadap para pembudidaya klan Kupu-Kupu ini. Jika dia membiarkan mereka pergi, cepat atau lambat mereka semua akan dibunuh oleh klan Kian Yuan. Jika menyelamatkan mereka semua adalah hal yang mudah bagi Su Fang. Namun, dia tidak ada hubungannya dengan klan Kupu-Kupu. Tentu saja, dia bukanlah orang baik. Banyak pembudidaya klan Kupu-Kupu yang putus asa saat melihat ekspresi ragu-ragu Su Fang. Petik 2 Lupakan, karena klan Kupu-Kupu dan klan manusia berada dalam situasi yang sama, aku akan menjadi orang baik sekali saja. Su Fang menghela nafas dan membuat keputusan. Selain fakta bahwa klan Kupu-Kupu dan klan manusia memiliki nasib yang sama, Su Fang juga mengambil keputusan ini karena satu orang. Tepatnya, itu adalah seorang kultifator klan Ling. Itu adalah Dai Yi dari dunia besar. Dentang. Dai Yi telah banyak membantunya di dunia besar alam semesta pancang. Sekarang, dia berada di Istana Kekaisaran Ilahi bersama Aotian Chanhen, menjalani kehidupan yang penuh kasih. Para penggarap klan Kupu-Kupu di depannya memiliki aura yang sangat mirip dengan Dai Yi. Oleh karena itu, Su Fang memutuskan untuk memberi mereka kesempatan. Ini. Inilah kekuatan seorang ahli. Dia bisa menentukan hidup dan mati seluruh klan hanya dengan satu pikiran. Dia memandang pemuda dengan budidaya tertinggi di antara para pembudidaya klan Kupu-Kupu. Orang ini memiliki kekuatan dausu. Terlebih lagi, dia memiliki aura seorang pemimpin. Dia harus menjadi ahli terkuat dari klan Kupu-Kupu. Su Fang. Fang Molan berkata, Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah membiarkanmu pergi dan membiarkanmu berjuang sendiri. Yang kedua adalah tunduk padaku dan aku akan membawamu ke alam asli Leais. Di sana, kamu menang tidak perlu khawatir akan dimusnahkan oleh klan Kianyuan. Semua kultifator klan Kupu-Kupu tercengang. Baru saja, Su Fang telah membunuh para penggarap klan Kianyuan itu seolah-olah mereka adalah ayam. Mereka percaya bahwa Su Fang adalah orang yang kejam dan mereka tidak akan dapat melarikan diri kali ini. Mereka tidak menyangka Su Fang akan memberi mereka pilihan seperti itu. Petik 2. Klan Kupu-Kupu bersedia tunduk kepada Anda, Tuan. Ahli terkuat dari klan Kupu-Kupu membuat pilihannya tanpa ragu-ragu. Karena itu, tidaklah sulit untuk membuat pilihan seperti itu. Yaitu, mereka ingin Su Fang melepaskan semuanya. Klan Kianyuan telah kehilangan begitu banyak orang kali ini. Bagaimana mereka bisa melepaskan klan Kupu-Kupu dengan mudah? Mengingat kekuatan klan Kianyuan, klan Kupu-Kupu hanya bisa dimusnahkan. Dia. Terlebih lagi, adegan Su Fang membantai para penggarap klan Kianyuan telah mengejutkan para penggarap klan Kupu-Kupu. Mengatakan, Su Fang memberi mereka pilihan. Jika mereka tidak tunduk padanya, dia mungkin akan langsung bermusuhan. Bukankah membunuh para penggarap klan Kupu-Kupu ini semudah membunuh sekelompok semut? 3264. Karena kamu telah memilih untuk tunduk padaku, kamu tidak boleh mengkhianatiku di masa depan. Kalau tidak, jika aku bisa membunuh ahli Ras Kianyuan ini, aku juga bisa memusnahkan Ras Kupu-Kupu, kata Su Fang acuh-ta'acuh. Di bawah niat membunuh Su Fang, hati dao para pembudidaya Ras Kupu-Kupu bergetar. Mereka kagum. Su Fang melanjutkan, Namun, saya bukan orang yang haus darah. Anda secara alami akan mengerti di masa depan. Selama Anda bersedia bekerja di bawah saya, saya tidak hanya akan membiarkan Anda hidup, tetapi saya juga akan membiarkan perlombaan Kupu-Kupu terus berkembang biak dan pulih ke kejayaannya. Pemuda balap Kupu-Kupu, Dao Zhu, sangat gembira. Ia buru-buru berkata, Tolong jangan khawatir, Guru. Meskipun perlombaan Kupu-Kupu tidak kuat, kami memiliki kemampuan bawaan yang sangat istimewa. Jika tidak, kami tidak akan mampu bertahan di ruang kekacauan selama bertahun-tahun. Su Fang tersenyum santai, Oh, kemampuan bawaan khusus apa yang dimiliki oleh Butterfly Rache? Pemuda perlombaan Kupu-Kupu berkata, Perlombaan Kupu-Kupu betina semuanya cantik dan pandai menyanyi dan menari. Mereka bisa melayanimu. Su Fang mengangkat alisnya, Saya tidak membutuhkan kemampuan bawaan ini. Pemuda perlombaan Kupu-Kupu menyadari bahwa gurunya berbeda dari kultifator lainnya. Dia menjadi sangat tenang. Kemudian, ia berkata, Kemampuan paling istimewa dari ras kupu-kupu adalah membudidayakan semua jenis bunga dewa, pohon dewa, dan tanaman obat. Para kultifator kami dapat membudidayakan tanaman langka apapun yang sulit untuk dibudidayakan. Hem, mereka punya kemampuan yang begitu istimewa. Luar biasa, sungguh luar biasa. Mata Su Fang berbinar. Kemampuan bawaan Butterfly Rache akan sangat berguna di masa depan. Bahkan jika seluruh umat manusia bermigrasi ke alam asli leais, mereka masih perlu bertahan hidup dan berbagai sumber daya budidaya. Kemampuan bawaan ras kupu-kupu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan umat manusia di masa depan. Su Fang telah menyelamatkan para penggarap ras kupu-kupu sambil lalu. Ia tidak menyangka mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Kemudian, Su Fang menggunakan kekuatan sucinya untuk melepaskan belenggu pada para pembudidaya ras kupu-kupu. Salam, Tuan. Pemuda perlombaan kupu-kupu memimpin para penggarap perlombaan kupu-kupu lainnya dan berlutut di depan Su Fang. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, para pembudidaya ras kupu-kupu ini tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun meskipun mereka mempunyai motif tersembunyi. Petik 2. Tuan, bawahan ini punya permintaan, tolong kabulkan. Kupu-kupu muda bersujud dengan hormat. Su Fang berkata dengan anggun, bicaralah. Tolong izinkan bawahan ini untuk mengkremasi anggota klan yang telah mati ini dan biarkan mereka beristirahat di tanah tempat klan kupu-kupu berada selama beberapa generasi. Pemuda dari klan kupu-kupu berkata dengan suara gemetar. Menuntut. Fang memandangi gunung tengkorak para penggarap klan kupu-kupu dan menghela nafas dalam hati. Petik 2. Klan Qian Yuan pantas mati. Aura ganas keluar dari mata Fang Yi yang dalam. Dia melambaikan tangannya dan menyapu api yang misterius. Itu menyelimuti semua kepala dan dengan cepat mengubahnya menjadi abu. Mengambil. Su Fang sekali lagi mendesak tekanan ilahi yang yang mendalam, dan dalam sekejap, dunia yang mendalam di seluruh ruang waktu terbakar dengan api yang mengerikan. Di dalam. Di dalam api suanyang, mayat pembudidaya kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi api. Kebencian dan kekejaman yang memenuhi ruang waktu juga berkurang menjadi ketiadaan. Terima kasih, guru. Klan kupu-kupu akan melayani guru untuk generasi mendatang. Banyak pembudidaya ras kupu-kupu bersujud kepada Su Fang secara serempak sebelum menangis. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Su Fang memindahkan semua pembudidaya kupu-kupu ke Istana Dao dan memindahkan mereka ke alam semesta di dalam tubuh Dharma Jalan Surgawi. Pada saat yang sama, dia juga memberi mereka ramuan untuk membantu mereka pulih dengan cepat. Di suatu tempat. Setelah para pembudidaya kupu-kupu, api suanyang di ruang waktu menyala dengan cepat, mengubah segalanya menjadi abu di dalam api. Petik 2. Bala bantuan klan Qian Yuan akan segera tiba. Sosok Fang Yi melintas dan meninggalkan ruang waktu klan kupu-kupu. Namun, dia kemudian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menyerap energi jiwa murni di lampu panjang umur untuk memulihkan jiwanya sambil menunggu bala bantuan klan Qian Yuan. Kekuatan Su Fang yang kuat memberinya kepercayaan diri yang tiada taraf. Bahkan dalam keadaan asal jiwanya yang rusak, dia masih berani menghadapi ahli tak tertandingi dari klan Qian Yuan. Besar. Sekitar 2 jam kemudian. Pertama. Sosok dengan aura mendominasi dan aura pembunuh menyapu arus kacau dan menerobos ruang. Ini. Ini adalah pria parubaya dengan wajah persegi, memancarkan aura mendominasi yang kuat dan aura pembunuh yang kuat. Matanya tajam dan dingin, dan trigram emas di antara alisnya sangat mencolok, mengandung jalan surgawi tertinggi. Tengah. Aura Nian sangat menakutkan. Tidak hanya budidayanya mencapai puncak alam Dauzu, tetapi dia juga memiliki kekuatan alam Dauzu tingkat 9. Tengah. Sosok yang kuat ini pasti akan menjadi ahli alam abadi yang kuat begitu dia menjadi ahli alam abadi. Tengah. Cahaya ilahi Nian menggulung tubuh Sufang, dan matanya memancarkan aura pembunuh yang dingin. Aku bisa merasakan karma dari para penggarap klanku dari tubuhmu. Kamu membunuh Tuan Mudakian Yu dan anggota klanku. Sufang menjawab dengan acu tak acu, para penggarap klankian Yuan itu pantas dibunuh. Nian mendengus dingin. Sudah bertahun-tahun sejak seorang kultifator berani membunuh anggota klan saya. Kalian kultifator manusia rendahan berani membunuh Tuan Muda Cabang Li Huo dan sejuta elit klan saya. Seratus kematian tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosa Anda. Sufang tersenyum malu. Wajar jika klankian Yuanmu membunuh klan lain, tapi jika orang lain membunuh anggota klanmu, mereka pantas mati. Sungguh mendominasi. Kali ini, aku akan mewarnai bendera pertempuranku menjadi merah dengan darah klankian Yuan. Titik. Satu juta masih jauh dari cukup. Termasuk kamu, itu masih belum cukup. Orang gila, ketika kamu gemetar ketakutan di bawah yang mulia, aku tidak tahu apakah kamu masih akan begitu sombong. Ingat, namaku Kiantu, kultifator terkuat dari cabang Li Huo di bawah alam abadi. Karena aku telah membunuh kultifator yang tak terhitung jumlahnya, saya disebut jagal. Kamu akan menjadi dauzu ke-65 yang kubunuh. Nian mengungkapkan senyuman yang kejam dan kejam. Trigram emas di antara alisnya bersinar, dan sejuta pikiran dengan cepat terkondensasi menjadi pedang putih besar yang panjangnya ribuan meter, menebas Sufang. Minum. Di sana. Ruang hampa di sekitarnya diselimuti oleh niat membunuh yang mengerikan, berubah menjadi dunia pembantaian. Bayangan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya yang dipenggal bisa terlihat samar-samar. Di sekitar pedang besar itu, ada juga hantu yang tak terhitung jumlahnya menangis, yang membuat bulu kuduk berdiri. Ling. Niat membunuh yang mendominasi mengandung kebenaran yang mengerikan, yaitu membantai semua makhluk hidup. Dengan satu tebasan, akan ada segunung mayat dan lautan darah. Kekuatanmu memang luar biasa. Kamu pantas menjadi kultifator terkuat di cabang Qian Yuan. Namun, jika kamu ingin membunuhku, Sufang, kamu masih jauh dari cukup. Sufang memperlihatkan senyuman jahat dan mendominasi. Berputar. Niat membunuhnya meledak, mematahkan belenggu dunia pembantaian. Tubuh jahat darah bekerja sama dengan mayat jahat, memadatkan niat membunuh dan niat membunuh menjadi pedang berdarah, menebas pedang besar itu. Membelanjakan. 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 Kedua bila itu bertabrakan seperti sungai yang panjang, menimbulkan gelombang yang mengejutkan. Ruang hampa yang kacau di sekitarnya terguncang menjadi lapisan turbulensi, dan niat membunuh seperti lautan yang bergejolak. Di antara para kultifator manusia, pasti ada seorang kultifator yang luar biasa. Pantas saja kamu begitu sombong. Menjadi cacing. Tuba berteriak dingin, melakukan serangan terkuatnya. Membelanjakan. Jutaan pikiran menyatu ke dalam trigram emas di antara alisnya, dan pola trigram tiba-tiba muncul. Kekuatan agung dari awal Dao Surgawi dan penciptaan segala sesuatu tiba-tiba meledak, menyelimuti segala arah. Dalam sekejap, Sufang sepertinya telah jatuh ke dalam semacam momentum Dao Surgawi. Prinsip operasi dan kekuatan agung Dao Surgawi yang kuat, kuat, dan tak ada habisnya melonjak di sekitar Sufang. Momentum operasi Dao Surgawi tidak dapat dihentikan. Ia ingin menghancurkan Sufang menjadi bubuk bersama dengan momentum Dao Surgawi. Petik 2 Seperti yang diharapkan dari kultifator klan Kian Yuan yang tiada taranya. Kekuatanmu memang tidak bisa diremehkan. Imperial Heaven Body, cabut dia dari kemampuan bawaannya. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, mata Sufang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dentang. Dia mengaktifkan tubuh langit kekaisaran dengan seluruh kekuatannya, menampilkan kekuatan suci yang kuat yang dapat menghilangkan kemampuan bawaan seorang kultifator. Sebuah tanda emas melewati belenggu di sekitarnya dan muncul di atas kepala Kiantu. Rune emas meledak dengan kekuatan ilahi, melemahkan kemampuan bawaan Kiantu sekitar satu tingkat dalam sekejap. Meskipun hal itu tidak sepenuhnya menghilangkan kemampuan bawaannya, hal itu mengurangi kekuatan-kekuatan sucinya secara tajam. Sufang. Tubuh langit kekaisaran Sufang dibentuk dengan cara menyatu dengan batu langit kekaisaran. Imperial Heavenstone adalah harta karun surgawi purba. Meskipun itu adalah harta karun tertinggi yang diperoleh dan jauh lebih rendah daripada harta karun surgawi primordial bawaan seperti lampu panjang umur, kekuatannya masih mengejutkan. Ini. Pada saat ini, Sufang melakukan teknik kembalinya reruntuhan hebat. Kekuatan ilahi kehancuran besar yang dapat menghancurkan dan mengakhiri segala sesuatu tiba-tiba meledak, menghancurkan belenggu di sekitarnya. Sinar cahaya yang kacau menghantam Kiantu. Tidak. Tidak heran dia adalah kultifator terkuat di bawah cabang lihuo dari klan Kian Yuan. Setelah terkena kekuatan ilahi dari teknik kembalinya reruntuhan besar, ramalan tiba-tiba muncul di jubah Kiantu dan dengan cepat terkondensasi menjadi lapisan penghalang. Ledakan. Kiantu dikirim terbang. Penghalang di tubuhnya hancur. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Auranya tiba-tiba menjadi lemah, namun tidak berakibat fatal. Petik 2. Kultifator manusia, saya akan mengingat Anda. Klan Kian Yuan akan membayarmu sepuluh kali lipat. Kiantu mengatupkan giginya. Dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan Sufang. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan dan hendak melarikan diri. Ledakan. Pada saat ini, semacam kekuatan ketiadaan yang tidak dapat diganggu-gugat turun tanpa peringatan apapun, menekan nasib inkorporealnya. Awalnya, Sufang telah merilis avatar amanat surgawi dan melancarkan serangan mendadak terhadap Kiantu. Saat ini, Kiantu juga merasa tidak berdaya di bawah kuasa takdir. Matanya dipenuhi ketakutan. Chi? Siapa? Siapa? Chi? Sufang mengaktifkan tanaman merambat raja darah penusuk surga dan langsung mengikat Kiantu dengan erat. Tubuh Kiantu melonjak dengan kekuatan ilahi yang menakutkan, menghancurkan tanaman merambat raja darah yang menusuk surga satu per satu, mencoba melepaskan diri dari belenggu. Namun, di bawah serangan ganda kekuatan takdir dan tanaman merambat raja darah yang menusuk surga, perlawanan Kiantu sangat lemah. Pada akhirnya, tanaman merambat raja darah yang menusuk surga menembus tubuhnya. Untayan darah langsung meresap ke dalam dagingnya dan istana Dao. Tidak. Sufang tidak melahap energi darah dan kultifasi Kiantu. Sebaliknya, dia menyuntikkan aliran esensi ke dalam tubuh Kiantu dan istana Dao. Esensinya diperoleh Sufang ketika tanaman merambat raja darah penusuk surga melahap bunga reinkarnasi ekstasi. Ia memiliki kemampuan ganas untuk merusak dan mematikan kemauan dan kesadaran seorang kultifator, menyebabkan mereka jatuh ke dalam ilusi. Besar. Sekitar setengah jam kemudian, Kiantu. Kiantu benar-benar menyerah untuk melawan. Intisari bunga reinkarnasi ekstasi dan tubuh Dharma takdir secara diam-diam mempengaruhi dan mengendalikan nasibnya, menyebabkan dia benar-benar jatuh ke dalam ilusi di dunia spiritual. Darah. Tanaman merambat bergetar dan menyedot Kiantu ke dalam ruang di tubuhnya. Kemudian, dia menggunakan tubuh Dharma Peti Mati Surgawi untuk menyegelnya. Kiantu. 3265. Alasan mengapa Su Fang tidak membunuh Kiantu tentu saja memiliki niatnya sendiri. Yaitu. Bahkan jika dia membunuh makhluk agung Kian Yuan, dia tidak akan bisa mewarnai bendera pertempuran tertinggi menjadi merah sepenuhnya. Namun. Su Fang ingin membalas dendam pada makhluk agung Kian Yuan. Membunuh Kiantu masih jauh dari cukup. Su Fang tidak bisa melampiaskan amarah dan kebenciannya. Selain itu, saat Su Fang terus membunuh, mayat jahat itu menjadi semakin kuat. Kehendak jahat mulai secara diam-diam mempengaruhi dan bahkan mendominasi kesadarannya. Ada keinginan gila untuk membunuh di dalam hatinya, dan dia harus membunuh sepuasnya. Dia membiarkan Kiantu tetap hidup sehingga dia bisa memasuki cabang lihuo dari klan Kian Yuan dan memulai pembantaian gila-gilaan. Lord Realm Spirit, saya ingin memasuki alam asli Leais. Su Fang mengaktifkan asal-usul alam asli Leais dan memancarkan pikiran ilahinya. Bagian-bagian. Sesaat kemudian, gerbang surga muncul di atas Su Fang dengan suara gemuruh dan menyedotnya ke dalam. Petik 2 Anda telah mewarnai bendera pertempuran tertinggi delapan kali menjadi merah dalam waktu singkat. Kamu gila, Realm Spirit merasakan aura bendera pertempuran tertinggi dan berseru. Petik 2 Saya berencana untuk memasuki cabang lihuo dari klan Kian Yuan secara langsung dan membalikannya. Su Fang berkata dengan tatapan membunuh. Dunia Spirit mengingatkannya, kamu harus berhati-hati. Klan Kian Yuan bukanlah klan biasa. Bahkan jika itu hanya sebuah cabang, itu seperti kolam naga dan sarang harimau. Bahkan jika makhluk agung alam abadi tidak menyerang, itu adalah masih sangat berbahaya untuk Anda masuki. Selain itu, saya dapat melihat bahwa Anda berada di bawah pengaruh niat jahat. Jangan kehilangan kendali dan menjadi monster pembunuh. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Realem Spirit, terima kasih atas pengingatmu. Aku akan berhati-hati. Tolong kirim aku ke kolam asal ilahi. Aku perlu memulihkan jiwaku dan berkultivasi dengan cepat. Aku akan memasuki cabang lihuo dari klan Kian Yuan ketika aku mencapai kondisi puncakku. Meskipun lampu panjang umur itu luar biasa, ada harga yang harus dibayar untuk menggunakannya. Hanya seseorang dengan hati dao abadi dan kemauan yang kuat yang berani menggunakan lampu panjang umur dengan sembarangan. Terserah Anda, pergilah ke kolam asal ilahi. Realem Spirit mengaktifkan kekuatan ilahi dari alam asli dan mengirim Su Fang ke kolam asal ilahi. Kolam asal ilahi memang menakjubkan. Waktu di dalam ruang jutaan kali lebih cepat daripada di dunia luar. Ini memberi Su Fang cukup waktu untuk pulih. Ini semua berkat bantuan Realem Spirit. Jika tidak, Su Fang tidak akan bisa memasuki kolam asal ilahi lagi dan lagi. Saat Su Fang hendak memasuki perlombaan Kian Yuan dan memulai pembantaian, seberkas cahaya menembus kekacauan utama yang tak terbatas, melepaskan kekuatan waktu. Itu. Itu adalah ilusi yang ditinggalkan oleh pesawat ulang alik terbang Suan Bao saat ia terbang melewati kekacauan. Meskipun tidak tampak cepat, namun sebenarnya telah melampaui batas waktu. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api, ia telah melintasi ruang waktu yang tak ada habisnya. Saat pelangi melintas, itu hanyalah bayangan sisa dari beberapa tahun yang lalu. Faye. Di ruang di dalam pesawat ulang alik Suan Bao, ada formasi ruang waktu. Itu sebenarnya adalah tempat tinggal gua. Ada alam semesta di dalamnya, dan itu seperti surga. Di dalam sebuah lembah, ratusan petani dari berbagai ras sedang duduk bersila. Zou. Zou Nuo ada di antara mereka. Zou Nuo. Ada lebih dari selusin ahli dari suku Tensei dan ras lainnya. Selain Zou Nuo, kultifasi semua orang telah mencapai tingkat dausu. Di antara mereka, ada seorang pemuda tampan dengan sepasang telinga lancip seperti kelelawar dan tanduk hitam di kepalanya. Dia adalah seorang ahli dari ras Siemo. Auranya sangat kuat, dan hanya kiantu dari ras Kianyuan yang sedikit lebih rendah darinya. Zou Nuo. Dia adalah seorang ahli dari dausu, dan auranya juga sangat luar biasa. Dia memiliki aura yang mendominasi atau aura yang ganas. Zou Nuo. Kamu tidak segan-segan bangkrut dan merekrut begitu banyak ahli hanya untuk seorang kultifator dari dunia manusia. Tidakkah kamu pikir kamu sedang membuat gunung dari sarang tikus mondok? Seorang pria parubaya botak tiba-tiba berbicara, memperlihatkan taring putihnya. Dia seperti binatang buas tiada taranya yang akan melahap seseorang. Dia jelas bukan orang yang baik hati. Jika Anda tahu tentang perbuatan kultifator manusia itu, Zou Fang, saya khawatir Anda tidak akan mengatakan itu. Jangan bicara tentang masa lalu yang jauh. Kultifator manusia itu baru saja menyelesaikan jalur langit berbintang dari seribu seni dari balapan langit berbintang. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi biasa-biasa saja? Pangeran muda Zou Nuo, bagaimana Anda bisa membuat masalah besar dengan merekrut para ahli ini? Surga. Zou Huan lah yang menderita kerugian besar di tangan Su Fang. Ternyata, Zou Nuo tidak terbunuh atas kehendak alam asli Leais dan mengira dia masih selamat. Dia menderita kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupnya dan ditinggalkan oleh nenek moyang ketujuh orang Tensei. Akibatnya, dia jatuh ke dalam keadaan gila. Sebagai akibat, Zou Nuo hampir menghabiskan seluruh sumber dayanya untuk merekrut ahli dari seluruh dunia. Dia juga mengundang beberapa dauzu yang kuat dari orang Tensei untuk datang ke dunia manusia untuk membalas dendam pada Su Fang. Zou Huan menderita kerugian besar di tangan Su Fang dan hampir kehilangan nyawanya di bawah lampu panjang umur. Dia selalu berpikir untuk membalas dendam pada Su Fang. Pada saat yang sama, dia juga menerima persetujuan diam-diam dari orang-orang Tensei. Kali ini, dia tidak memerlukan undangan Zou Nuo dan berinisiatif untuk pergi bersamanya. Meskipun Zou Huan sangat membenci Su Fang, dia tidak berani meremehkan Su Fang. Ketika dia mendengar pria botak itu mendengus pada Su Fang, dia, yang telah dikalahkan oleh Su Fang, merasa terhina dan membalas tanpa basa-basi. Petik 2. Pakar yang melewati jalur langit berbintang dari Seribu Seni adalah kultifator manusia yang akan kita hadapi kali ini. Kepergian Su Fang dari jalur langit berbintang dari Seribu Seni telah menimbulkan sensasi di antara delapan kekuatan dan klan Sen. Ketika mereka mendengar kata-kata Zou Huan, cahaya di mata mereka berubah dan ketakutan muncul di mata semua orang. Petik 2. Saya tidak pernah menyangka akan ada sosok sekuat itu di antara manusia. Saya juga melewati jalur langit berbintang Seribu Seni saat itu, namun sayangnya, saya berhenti di lapisan langit berbintang ke-328. Jika bukan karena intervensi tepat waktu dari Steri Sky Rache, saya akan mati di Steri Sky Path of Atau Sun Arts. Pakar Fiamo mendecahkan lidahnya dengan takjub. Namun, matanya memperlihatkan semangat juang yang kuat saat dia berkata dengan nada mendominasi, Jika saya tahu bahwa kita akan menghadapi kultifator manusia itu, saya tidak akan menerima keuntungan apapun dari pangeran muda Zou Nuo. Betapa beruntungnya bisa bertarung dengan orang seperti itu. Zou Huan mendengus dengan nada menghina di dalam hatinya. Elit klan Siemo itu memang luar biasa, dan dia sangat terkenal di kalangan klan Siemo. Namun, dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Su Fang. Ketika dia benar-benar menghadapi Su Fang, dia mungkin tidak akan mengambil inisiatif untuk menantang Su Fang. Di sudut lembah, seorang kultifator parubaya dengan rambut acak-acakan duduk sendirian. Dia adalah wajahnya pucat dan dia melihat ke bawah dan keluar, namun auranya luar biasa dan berada di urutan kedua setelah ahli Fiamo. Zou Huan Ketika para ahli lainnya sedang mendiskusikan Su Fang, pria parubaya dengan rambut acak-acakan menunjukkan ekspresi bingung dan bergumam pada dirinya sendiri, Su Fang. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Sementara para ahli lainnya sedang berdiskusi, salah satu tetua tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengeluarkan jimat Rune. Setelah menguraikan informasi yang dikirimkan oleh jimat Rune, cahaya ilahi tetua itu berubah seketika dan tubuhnya bergetar. Bergegas Dia buru-buru berkata, Pangeran Muda Zou Nuo, sesuatu yang besar telah terjadi pada klanku dan aku harus segera kembali. Kali ini, aku tidak akan pergi ke dunia manusia. Zou Nuo mengangkat alisnya dan ekspresinya menjadi gelap. Zou Huan Huan berkata dengan suara rendah, Kamu telah menerima titipan dari Pangeran Muda Zou Nuo, tetapi sekarang kamu ingin menarik kembali kata-katamu. Saya pikir Anda pasti punya alasan lain. Penatua itu berpikir sejenak dan berkata dengan gigi terkatuk, kalau begitu aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku punya teman baik yang ahli dari ras Lalat Capung. Dia baru saja mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa dua belas ras yang menyerbu dunia manusia, ratusan juta pasukan, puluhan dausu, dan ahli ras Blut Jia Su Eling semuanya dibunuh oleh Su Fang. Hanya beberapa klan tingkat rendah yang lolos. Begitu dia mengatakan ini, suhu dilembah sepertinya turun secara tiba-tiba. Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka dan hati dao mereka bergetar. Lebih tua. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Zhou Nuo, Pangeran muda Zhou Nuo, meskipun saya menyukai uang, saya lebih menghargai kehidupan lama saya. Meskipun saya tidak memiliki harapan untuk menjadi abadi, saya masih memiliki banyak waktu untuk menikmati hidup. Saya tidak ingin mati di dunia manusia. Lebih dari selusin kultifator lainnya juga berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Zhou Nuo. Lebih dari separuh ahli masih ragu dan bimbang. Zhou Huan mengerutkan kening dan bergumam di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Su Fang menjadi begitu kuat. Zhou Nuo tiba-tiba tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, semuanya. Kali ini, kita tidak akan pergi ke dunia manusia untuk berurusan dengan Su Fang sendiri. Kita akan berurusan dengan keluarga dan bawahannya. Setelah kami memasuki dunia manusia, kami akan bertindak sesuai dengan keadaan. Jika kami tidak memiliki kesempatan, kami akan kembali saja. Banyak pakar ras asing yang masih ragu. Zhou Nuo mengertakkan gigi dan berjanji, Setelah kita berhasil, saya akan melipat gandakan keuntungan yang saya janjikan. Baik, demi orang-orang Tensei, kita harus pergi ke dunia manusia apapun yang terjadi, kata ahli botak itu. Lebih tua. Pakar ras asing lainnya tidak keberatan. Setelah kamu memasuki dunia manusia dan membunuh keluarga dan bawahan Su Fang, dengan temperamen Su Fang, bagaimana dia bisa melepaskanmu? Pada saat itu, Anda tidak punya pilihan selain melawan Su Fang sampai mati. Saya tidak percaya kita tidak bisa membunuh Su Fang dengan begitu banyak ahli yang kuat. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita harus melukainya dengan serius agar dia tidak bisa lulus ujian di alam asli Danau Guntur. Saat itu, dia akan dibunuh. Zhou Nuo mencibir saat melihat ekspresi semua orang. Matanya bersinar karena kegilaan yang tak ada habisnya. Su Fang berkultivasi di Divine Origin Pool selama hampir 10 juta tahun. Tidak. Setelah memutus hubungan dengan energi jiwa murni di lampu panjang umur, jiwanya yang terluka di domen ilahi mendalam selatan dan dunia ras kupu-kupu akhirnya pulih sepenuhnya. Namun, baru 10 tahun berlalu di dunia luar. Sama. Su Fang juga merasakan bahwa setelah membunuh begitu banyak ahli ras asing, mayat jahat itu menunjukkan tanda-tanda akan membalikkan keadaan. Dia harus menemukan cara untuk membunuh mayat jahat itu secepat mungkin. Petik 2. Mari kita kesampingkan masalah membunuh mayat jahat untuk saat ini. Selanjutnya, kita harus pergi ke perlombaan asal surga dan menyelesaikan ujian surga ke-6 sesegera mungkin. Dia mengirimkan pikirannya ke Realem Spirit. Su Fang dari umat manusia, kuharap kamu beruntung kali ini. Kamu akan bisa mewarnai bendera pertempuran Paragon menjadi merah dan menyelesaikan ujian surga ke-6 sesegera mungkin. Realem Spirit mengirim Su Fang keluar dari alam asli Danau Guntur. Ketika Su Fang muncul kembali, dia sudah berada dalam kehampaan yang kacau di luar cabang api li dari ras asal surga. Su Fang. Fang sudah punya rencana dalam pikirannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Dari. Istana Dao membebaskan Kian Tu dan Kian Yu. Kian Tu. Yu tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia melihat Kian Tu di sampingnya, dia mengira Kian Tu telah membelenggus Su Fang dan menyelamatkannya. 3.266 Sebelum suara arogan Kian Yu turun, Su Fang tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih Kian Yu. Lihat. Tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi memberi orang perasaan bahwa dia bisa mengendalikan nasib dan mengendalikan nasib orang lain. Petik 2. Ah. Yu dapat merasakan bahwa nasib kehampaan sedang dibalik, dan sekarang berada di bawah kendali Su Fang. Arogansi di wajahnya lenyap tanpa bekas, dan dia mulai bersikap penuh hormat dan tunduk. Dalam sekejap mata, dia berubah dari binatang buas menjadi budak paling setia. Asli. Tubuh Dharma Takdir Su Fang menggunakan kekuatan super takdir untuk mengendalikan nasib Kian Yu. Kekuatan super ini sangat mirip dengan garis karma penarik kehidupan, namun bahkan lebih mendominasi. Su Fang menyebutnya teknik palm life. Seberapa mendominasi mengendalikan nasib seseorang dengan satu tangan? Siapa yang mengejutkan ini? Dengan nasibnya yang terkendali, Kian Yu tidak bisa menolak sama sekali. Hanya. Untuk dapat mendengarkan Su Fang, keinginan Su Fang adalah surga. Sulit untuk melawan kehendak surga. Dia hanya bisa membiarkan takdir mengendalikannya. Sulit untuk menolaknya. Jika bukan karena kamu masih berguna, aku pasti sudah membunuhmu. Kenapa aku menyanyiakan umurku untukmu? Sama seperti teknik penyusutan kehidupan, tubuh Dharma Takdir Su Fang menggunakan kekuatan super takdir untuk menghabiskan umurnya. Tidak. Untuk menggunakannya pada sampah seperti Kian Yu, hilangnya umur hampir dapat diabaikan oleh Su Fang. Su Fang. Fang berteriak pada Kian Tu, pimpin jalan. Ayo pergi. Sejak Kian Tu dibebaskan oleh Su Fang, dia terlihat sangat aneh. Matanya dipenuhi kebingungan seolah dia kehilangan kesadaran. Di bawah kemauan Su Fang, Kian Tu menunjukkan tanda-tanda perjuangan. Kemudian, dia dengan patuh terbang menuju ruang waktu cabang Li Huo klan Kian Yuan. Ternyata, Kian Yu. Kian Tu terlalu kuat, tidak mudah bagi Su Fang mengendalikan nasibnya. Terlebih lagi, umur yang dikonsumsi terlalu berat untuk ditanggung Su Fang. Namun, Su Fang punya caranya sendiri. Dia menggunakan esensi bunga reinkarnasi ekstasi untuk merusak dan mematikan kesadaran Kian Tu, membuatnya jatuh ke dalam ilusi. Namun, setelah itu, dia bekerja dengan destini avatar untuk mengeluarkan kekuatan takdir. Baru pada saat itulah dia nyaris tidak bisa mengendalikan Kian Tu. Su Fang kemudian memasuki istana Kian Yu dan mengikuti di belakang Kian Tu. Besar. Sekitar sebulan kemudian, datang. Sebuah penghalang segera muncul di luar ruang waktu cabang Li Huo klan Kian Yuan. Kian. Yu mengeluarkan medali perintah dan melepaskan aura yang jatuh ke dalam penghalang. Simpul. Kian Tu dan Kian Yu melewati barisan dan masuk melalui sebuah pintu. Hanya. Begitu mereka memasuki penghalang, seorang ahli ras Kian Yuan yang menjaga penghalang secara pribadi muncul. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Kian Tu dan Kian Yu. Salam, Tuan Kian Tu. Salam, Tuan Muda. Mengapa saya tidak melihat yang lain? Pengoceh. Apakah menurut Anda-Anda berhak bertanya tentang masalah saya? Yuba berteriak dingin dan terbang ke kedalaman ruang waktu. Kian Tu mengikuti dari belakang. Pembangkit tenaga listrik klan Kian Yuan tidak berani mengajukan pertanyaan lagi dan hanya bisa melihat mereka pergi karena malu. Setelah melewati beberapa dunia mendalam, Yang Kai tiba di depan Gunung Roh di kedalaman ruang waktu. Gunung Roh. Meskipun gunung itu tingginya hanya 10 ribu kaki dan tidak terlalu tinggi, Gunung itu memancarkan aura kuno dan abadi seolah-olah lahir di awal dao surgawi. Mereka. Fang berbicara dari dalam istana Kian Yu. Kian Yu, Gunung Roh macam apa itu? Auranya sangat mengejutkan. Tuan, itu adalah puncak Kian Yuan, jawab Kian Yu jujur. Kian Yu menjawab dengan jujur. Nasibnya dikendalikan oleh Su Fang, jadi bagaimana mungkin dia tidak jujur? Ada total 13 puncak di klan Kian Yuan. Puncak utama berada di cabang utama dan 12 cabang lainnya merupakan puncak tambahan. Puncak Kian Yuan. Puncak Kian Yuan lahir dari kekacauan dan berisi Kian Yuan Ki. Itu adalah harta karun klan Kian Yuan dan fondasi budidaya mereka. Itu juga karena 13 puncak Kian Yuan sehingga klan Kian Yuan bisa menjadi ras yang lebih tinggi dalam kekacauan. Puncak Kian Yuan adalah pusat cabang lihuo dari klan Kian Yuan. Semua ahli kuat tinggal di sana. Saya harus menemukan cara untuk mengumpulkan mereka dan kemudian membunuh mereka semua. Su Fang berpikir. Fang menghitung dalam pikirannya. Sampai, Su Fang tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk mengumpulkan para ahli klan Kian Yuan. Dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Untungnya, dengan bantuan Kian Tu, tidak sulit menemukan peluang. Puncak Kian Yuan. Puncak Kian Yuan adalah tanah suci cabang klan Kian Yuan. Satu-satunya cara untuk memasuki puncak Kian Yuan adalah melalui gerbang di kaki gunung. Puncak Kian Yuan. Tidak peduli betapa luar biasa identitas Kian Tu dan Kian Yu, mereka hanya bisa masuk melalui gerbang. Datang. Ketika mereka sampai di gerbang, Kian Tu masuk. Berdengung. Berdengung. Puncak Kian Yuan. Saat Kian Tu hendak masuk, cermin perunggu kuno yang tergantung di atas gerbang tiba-tiba bergetar dan melepaskan aura dewa mengejutkan yang membelenggu Kian Yu. Astaga, astaga. Para ahli klan Kian Yuan yang menjaga gerbang dengan cepat mengepung Kian Yu dan menguncinya dengan kemauan yang kuat. Petik 2. Tuan muda Kian Yu, apa yang kamu sembunyikan di dalam tubuhmu? Mengapa cermin waspada ilahi Kian Yuan bereaksi? Pemimpin klan Kian Yuan, Dao Zhu, berteriak dengan dingin. Su Fang. Fang Wan tidak menyangka akan terlihat sebelum dia memasuki puncak Kian Yuan. Cermin perunggu kuno jelas merupakan harta karun yang istimewa. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa merasakan kehadiran Su Fang. Sekarang, identitas Kian Yu tidak berguna. Petik 2. Biarlah, ayo bertarung secara terbuka. Niat membunuh di hati Su Fang mulai mendidih. Dia hendak menyerang. Suara mendesing. Tiba-tiba gelombang. Sebuah suara agung datang dari puncak gunung. Biarkan Kian Yu naik. Ya, Tuan yang berdaulat. Ternyata itu adalah penguasa cabang lihuo klan Kian Yuan. Para ahli yang menjaga gerbang segera melepaskan belenggu Kian Yu dan dengan hormat membuka gerbang. Meskipun Su Fang terkejut, dia tidak takut sama sekali. Dia langsung mengirimkan pemikirannya pada Kian Yu dan memasuki puncak Kian Yuan melalui gerbang. Sepanjang gunung. Kian Yu sampai ke puncak gunung melalui jalan setapak berwarna biru. Tuan muda, penguasa sedang menunggu mudiaulataisi. Seorang kultifator klan Kian Yuan membawa Kian Yu ke istana. Di dalam istana, sesosok tubuh berdiri dengan anggun. Itu adalah. Itu adalah pria parubaya yang perkasa dengan aura yang mendominasi. Namun, itu bukanlah tubuh aslinya melainkan tiruan yang dibentuk oleh sebuah pikiran. Pria parubaya itu menatap Kian Yu. Tata panya seolah mampu melihat istana Kian Yu Dao dan keberadaan Su Fang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, dari mana asalmu? Kamu tidak hanya membunuh begitu banyak anggota klanku, kamu bahkan berani tinggal di istana Kian Yu Dao dan menyelinap ke puncak Kian Yuan. Dia melihatnya. Tidak heran dia adalah penguasa klan Kian Yuan. Terlepas dari budidayanya, dia bisa melihat keberadaan Su Fang secara sekilas. Dia bahkan bisa berspekulasi bahwa jutaan pembudidaya klan Kian Yuan yang terbunuh dalam perlombaan kupu-kupu dibunuh oleh Su Fang. Su Fang tersenyum malu dari istana Kian Yu Dao. Dia berkata, Bagaimana kamu bisa memahamiku? Penguasa klan Kian Yuan mendengus. Kau membunuh begitu banyak anggota klanku. Tentu saja, ada karma padamu. Orang lain tidak bisa melihat menembus dirimu, tapi cermin kewaspadaan ilahi Kian Yuan di gerbang dapat mengungkapkan wujud aslimu. Jadi begitu. Su Fang akhirnya mengerti. Itu karena cermin. Sepertinya dia telah meremehkan klan Kian Yuan. Lepaskan Kian Yu. Dia hanya seorang junior, kata penguasa klan Kian Yuan. Su Fang mencibir. Aku membunuh begitu banyak anggota klan Kian Yuan. Bahkan jika aku melepaskan Kian Yu, maukah kau melepaskanku? Penguasa klan Kian Yuan berkata dengan nada mendominasi, Tentu saja tidak. Kamu membunuh satu juta elit klanku. Jika aku membiarkanmu meninggalkan klan Kian Yuan, bukankah itu akan menjadi lelucon terbesar? Namun, aku bisa berjanji kepadamu bahwa selama kamu melepaskan Kian Yu, aku bisa membuat kematianmu tidak terlalu menyakitkan. Ledakan. Tubuh Kian Yu meledak, berubah menjadi kabut darah. Su Fang. Sosok Su Fang terungkap. Klan manusia, Kian Yu adalah puteraku satu-satunya. Anda membunuhnya di depan saya. Aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Penguasa klan Kian Yuan terkejut pada awalnya. Kemudian, niat membunuhnya melonjak. Su Fang mencibir. Aku membunuh satu juta penggarap klan Kian Yuan. Tidak masalah jika aku membunuh sepotong sampah. Tidak peduli siapa kamu atau apa yang kamu andalkan, begitu kamu memasuki puncak Kian Yuan, bahkan anggota klan abadi pun tidak akan bisa pergi dengan mudah. Tubuh penguasa klan Kian Yuan dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan menghilang ke dalam ketiadaan. Ledakan. 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 Formasi di istana mulai beroperasi. Kekuatan Dao Surgawi seperti Dao Surgawi dengan perubahan tanpa akhir. Itu menekan Su Fang. Formasi Tai Chi yang mendominasi langit. Namun, dibandingkan dengan formasi mendominasi langit Tai Chi yang diaktifkan oleh Zou Nuo terakhir kali, formasi di istana seratus kali lebih kuat dan luas. Namun, formasi tersebut menggunakan puncak Kian Yuan sebagai inti formasi. Kecuali seseorang memiliki kekuatan untuk mengguncang seluruh puncak Kian Yuan, mustahil untuk keluar dari formasi. Lihat. Penguasa klan Kian Yuan tidak berbohong. Bahkan anggota klan imortal tidak akan bisa keluar dari formasi dalam waktu singkat. Jika ada anggota klan imortal yang mengendalikan formasi, itu bahkan bisa menjebak anggota klan imortal. Su Fang mengerutkan kening. Sepertinya dia telah meremehkan fondasi klan Kian Yuan. Kian. Suara penguasa ras Yuan datang melalui kekuatan ilahi dari formasi tersebut. Jika saya tidak salah, Anda adalah kultifator manusia yang menyelesaikan jalan langit berbintang 10.000 seni. Benar, saya Su Fang. Su Fang terjebak dalam formasi yang kuat, tapi ekspresinya tetap tenang. Dengan Dao Hartnya saat ini, bahkan pada saat kematiannya, Dao Hartnya tidak akan diganggu. Petik 2. Klan Kian Yuan kami tidak ada hubungannya dengan ras manusia, kami juga tidak punya permusuhan dengan Anda. Mengapa kamu membantai anggota klan kami dengan begitu gila-gilaan? Mungkinkah karena lomba kupu-kupu? Tidak ada permusuhan. He he, sepertinya kamu belum tahu apa yang dilakukan prajurit alam abadi dari cabang Li Huo. Dia berkolusi dengan orang-orang Tensei dan mencoba menekanku. Tidaklah berlebihan bagiku untuk membunuh jutaan rakyatmu, bukan? Jadi Anda adalah musuh leluhur, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Karena kamu telah masuk ke dalam perangkapku, aku akan menekanmu dan menyerahkanmu kepada leluhur. Kamu ingin menekan Su Fangku? Bermimpilah. Dengan senyuman yang mendominasi, dia melepaskan serangga pemakan surgawi. Merasa. Surga. Serangga pemakan surgawi memancarkan aura yang mengerikan dan ganas, menggerogoti ruang formasi dengan gila-gilaan. Kuat. Formasi besar itu dipecah lapis demi lapis di bawah gigitan serangga pemakan surgawi. Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan, tapi, kamu hanyalah seorang kultifator manusia. Klan kita adalah ras yang lebih tinggi dalam kekacauan. Bukankah kita memiliki keterampilan seperti itu? 3.267. Huhuhu gelombang. Bagian dalam ruang Dharma langsung berubah menjadi dunia api. Itu. Itu jelas bukan nyala api biasa. Kekuatan api ilahi mengandung aura asal mula dao surgawi, mengandung kebenaran dao surgawi yang dapat membakar segala sesuatu di dunia. Tian. Serangga pemakan terjerat oleh nyala api dan mulai terbakar. Serangga pemakan surgawi yang bisa memakan apa saja sebenarnya sedang dibakar hingga memekik aneh. Tubuhnya juga dibakar lapis demi lapis. Merasa. Merasa. Serangga pemakan surgawi dengan panik memuntahkan sutra, memaksa dewa api yang telah menyusup ke tubuhnya keluar. Kemudian, ia membungkus tubuhnya erat-erat, menghalangi kekuatan dewa api yang menakutkan itu. Api macam apa itu? Bahkan serangga penelan surgawi pun kesulitan menghadapinya. Su Fang terkejut. Bergegas. Dia buru-buru mengedarkan energi primordialnya untuk membentuk penghalang pertahanan di sekelilingnya, menghalangi serangan Divine Flame Might. Hong. Mengki mulai dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan, dan penghalang itu sepertinya mencair. Menuntut. Fang terkejut. Ki primordialnya yang samar-samar adalah sumber dao surgawi, sumber segala energi. Namun, ternyata ia meleleh oleh kobaran api. Itu bukan karena apinya memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada aura nenek, tetapi karena aura nenek di Su Fang tidak cukup murni. Nyala api itu adalah sejenis nyala api bawaan, itulah sebabnya ia mampu melelekan aura sang nenek dalam diri Su Fang. Kian. Tawa suram penguasa Ras Yuan terdengar, itu adalah api li bawaan yang berevolusi dari Kiang Yuan Ki, bahkan dapat memurnikan harta karun surgawi Hong Meng biasa. Apa serangga pemakan surgamu? Meskipun serangga pemakan surgawi sangat kuat, api li bawaan bukanlah satu-satunya hal yang harus dilawan oleh klan kita. Saat dia berbicara, nyala api yang mengerikan menghilang dari barisan. Sian. Namun, nyala api ini, yang disebut api li bawaan oleh penguasa klan asal surga, tidak dapat digunakan tanpa henti. Namun, rencana Su Fang untuk menggunakan serangga pemakan surgawi untuk membunuh jalan keluarnya dari formasi susunan gagal total. Dia hanya bisa menyingkirkan serangga pemakan surgawi. Ledakan. Ledakan. Su Fang menggunakan teknik reruntuhan besar akhir dan teknik penciptaan hebat untuk menyerang formasi susunan dengan panik. Karena tidak punya pilihan, mereka hanya bisa memaksakan diri. Menuntut. Serangan kuat Fang menyebabkan formasi hancur lapis demi lapis. Namun, formasinya sungguh mencengangkan. Ia dengan cepat pulih ke keadaan semula dan terus beroperasi tanpa henti. Petik 2. Untungnya, saya meninggalkan Kiantu hidup-hidup. Sekarang, hanya dia yang bisa membantuku keluar dari arai awal yang mendominasi surga. Su Fang bersuka cita di dalam hatinya. Untungnya, dia memiliki Kiantu sebagai cadangan. Istana. Di luar aula. Di dalam. Di bawah serangan sengit Su Fang, istana berguncang, menyebabkan seluruh puncak Kian Yuan berguncang. Para penggarap cabang lihuo klan Kian Yuan semuanya khawatir. 12 Master Dao Zu dari klan Kian Yuan duduk bersila di sekitar istana, mengaktifkan formasi susunan dan terus-menerus menyerap Kian Yuan Ki dari puncak Kian Yuan, menyebabkan formasi susunan beroperasi seperti Dao Surga. Seperti yang diharapkan dari sosok tak tertandingi yang menyelesaikan jalur langit berbintang dari 10 ribu seni. Jika kita tidak membujuknya ke dalam formasi besar pemersatus surga Taishi, bahkan jika kita pada akhirnya menekannya, klan Kian Yuan akan menderita banyak korban. Penguasa Ras Kian Yuan berdiri di udara dan menatap ke arah istana. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Berputar. Kemudian, dia mendengus, Huff, sejak kamu masuk ke dalam formasi, nasibmu sudah ditentukan. Kamu tinggal menunggu kematian di dalam formasi. Desir, desir, istana. Keributan di aula mengguncang seluruh dojo puncak Kian Yuan. Banyak ahli dari klan Kian Yuan bergegas mendekat dan dengan cepat mengepung puncak-puncak Kian Yuan. Kerumunan. Di antara para penggarap klan Kian Yuan, Kian Tu berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Penguasa klan Kian Yuan memandang Kian Tu dengan kebingungan di matanya. Dia juga merasakan ada yang tidak beres dengan Kian Tu. Dia bertanya, Kian Tu, ketika kamu pergi ke klan kupu-kupu untuk menyelamatkan Kian Yu, apakah kamu tidak menemukan sesuatu yang aneh? Kian Tu berkata dengan acuh tak acuh, tidak. Penguasa klan Kian Yuan merasakan Kian Tu dan mengangkat alisnya. Kian Tu, apakah kamu menelan pil ilusi abadi? Tidak heran dia adalah penguasa salah satu cabang klan Kian Yuan. Dia segera merasakan aura bunga reinkarnasi ekstasi jiwa di tubuh Kian Tu. Kian Tu mendengus. Saat ini, ledakan. Ledakan. Istana. Istana kembali berguncang hebat. Engah. Engah. Tiga master Dauzu dari klan Kian Yuan yang bertanggung jawab atas susunan itu memuntahkan darah. Mereka juga menghabiskan banyak energi, dan aura mereka langsung melemah. Sungguh tuan manusia yang kuat. Aku khawatir tidak ada seorang pun di bawah alam abadi yang bisa menekannya. Untungnya, kita memancingnya ke dalam arai yang mendominasi langit Tai Si. Ayo kita gantikan dia dan bunuh dia di dalam arai. Kata Kian Tu. Penguasa klan Kian Yuan buru-buru memerintahkan master Dauzu lainnya. Desir. Gelombang. Sosok Kian Tu melintas dan tiba di depan master Dauzu yang bertanggung jawab atas barisan. Dauzu mengira Kian Tu ada di sini untuk menggantikannya dan buru-buru bangun. Terima kasih, Tuan Kian Tu. Saat berikutnya, Kian Tu. Cahaya pedang tajam memancar dari gelabela Tu dan memotong Dauzu menjadi dua. Bahkan asal jiwa dan avatarnya pun terbunuh. Istana. Para ahli dari klan Kian Yuan terkejut dan tercengang. Penguasa klan Kian Yuan berteriak dengan marah. Kian Tu, apa yang kamu lakukan? Tu menutup telinga terhadap Kian Tu. Sosoknya berkedip berulang kali, entah membunuh atau melukai sebelas master Dauzu lainnya yang bertanggung jawab atas barisan. Istana. Tanpa master yang bertanggung jawab, kekuatan arai dikurangi menjadi kurang dari satu level. Petik 2. Kian Tu menelan pil halusinasi abadi dan kesadarannya berantakan. Cepat hentikan dia. Penguasa klan Kian Yuan terkejut dan marah. Dia memerintahkan ahli klan lainnya. Namun, Kian Tu adalah ahli terkuat di bawah alam abadi di cabang lihuo klan Kian Yuan. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak peduli dengan hidupnya. Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Ledakan. Ledakan. Sufang memanfaatkan situasi di dalam barisan untuk melancarkan serangan sengit. Istana akhirnya runtuh dan susunannya hancur. Mereka. Fang keluar dari reruntuhan dengan aura pembunuh yang mengerikan dan menyerang penguasa klan Kian Yuan. Petik 2. Mati. Penguasa klan Kian Yuan terkejut. Kepalanya tertusuk oleh Heaven Piercing Blood King Finn, dan tubuhnya hancur. Namun, tidak ada darah dan daging. Itu hanya sebuah avatar. Pembudidaya manusia, mati. Tetua klan Kian Yuan meraung dengan marah dan mengaktifkan delapan simbol ramalan. Dia melepaskan kekuatan Dao Surgawi dan menekan Sufang. Enyahlah. Fang berteriak dengan marah. Dia mengambil ratusan pedangki yang dipadatkan dari keinginan dan aura pembunuhnya dan menghancurkan simbol ramalan. Tetua itu juga dibunuh oleh pedangki yang mematikan. Kemudian, Sufang melambaikan tangannya dan meraih bendera pertempuran tertinggi. Dia tiba-tiba muncul di udara di atas puncak Kian Yuan. Kedatangan. Bendera pertempuran tertinggi berkibar tanpa angin. Itu memancarkan aura pembunuh yang membuat takut para penggarap klan Kian Yuan. Pada saat ini, penguasa klan Kian Yuan muncul dan berseru, bendera pertempuran tertinggi dari alam asli Leais. Hari ini, bendera pertempuran tertinggi akan diwarnai merah dengan darah klan Kian Yuan. Sufang memperlihatkan senyuman jahat dan mendominasi. Suara mendesing. Suara mendesing. Keberuntungan. Avatar keberuntungan laba-laba dan ungu muncul dari tubuh Sufang. Keberuntungan. Laba-laba itu meludahkan benang yang menembus puncak Kian Yuan dan mulai melahap keberuntungan puncak Kian Yuan. Puncak Kian Yuan adalah asal mula cabang lihuo dari klan Kian Yuan. Ketika laba-laba melahap keberuntungan puncak Kian Yuan, ia melahap keberuntungan seluruh klan Kian Yuan. Ungu. Awan ungu berputar-putar di atas kepala avatar keberuntungan. Naga langit keberuntungan ungu menggeliat dan meraung. Kekuatan mengerikan dari melahap keberuntungan Dao Surgawi langsung menyelimuti seluruh puncak Kian Yuan. Tidak hanya para penggarap klan Kian Yuan, keberuntungan seluruh klan Kian Yuan juga dilahap oleh avatar keberuntungan ungu milik Sufang. Kemudian, Sufang merilis avatar peti mati Surgawi dan avatar jahat darah. Dia mengaktifkan tanaman anggur raja darah penusuk langit dan memulai pembantaian berdarah terhadap para penggarap klan Kian Yuan. Pada saat ini, Sufang terpengaruh oleh pembunuhan gila-gilaan dan niat jahat, yang membuat avatar peti mati Surgawi, avatar jahat darah, dan tanaman anggur raja darah penusuk langit menjadi lebih kuat. Para pembudidaya klan Kian Yuan yang berada di bawah Dao Zu langsung dibunuh oleh Sufang. Bahkan pembangkit tenaga listrik Dao Zu tidak dapat menghentikan Sufang. Membunuh. Semakin banyak kultifator klan Kian Yuan yang dia bunuh, semakin kuat pula kekuatan mayat jahat Sufang. Serangannya juga menjadi lebih gila. Sufang tidak berjuang sendirian. Dia memiliki penolong yang sangat kuat. Kian Tu. Pembangkit tenaga listrik nomor satu di klan Kian Yuan memang sangat kuat. Pada saat ini, dia berada dalam keadaan gila yang tidak disadari. Dia tidak segan-segan membunuh para penggarap klan Kian Yuan seolah-olah dia sedang menyembeli kawanan babi dan domba. Dia memenuhi gelarnya sebagai jagal. Asteris mendesis Asteris. Bendera pertempuran tertinggi berkibar di udara, dengan ganasnya melahapki darah para penggarap klan Kian Yuan yang telah dibunuh oleh Sufang dan Kian Tu. Seluruh bendera menjadi semakin terang. Danau Guntur seperti sambaran petir berwarna merah darah. Danau Guntur seluruhnya berwarna merah, seolah-olah itu adalah lautan darah yang bergelombang. Klan Kian Yuan. Klan Kian Yuan memang merupakan ras yang lebih tinggi. Para penggarap puncak Kian Yuan semuanya adalah anggota inti klan Kian Yuan. Saat bendera pertempuran tertinggi melahapki darah mereka, kecepatan perubahannya tentu saja sangat mengejutkan. Melihat anggota klannya dibantai seperti ayam, penguasa klan Kian Yuan sangat marah. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Apa yang membuatmu panik? Ini adalah puncak Kian Yuan. Apakah menurutmu mereka bisa menjungkir balikkan langit? Bentuklah formasi perubahan surga Kian Yuan. Para penggarap klan Kian Yuan yang panik mulai tenang. Masing-masing dari mereka. Seorang Dao Zu memimpin 10.000 penggarap klan Kian Yuan untuk membentuk formasi heksagram yang aneh. Terdapat total 640.000 kultifator. Semuanya adalah elit klan Kian Yuan. Mereka membentuk 64 formasi heksagram dan membelenggus Su Fang dan Kian Tu. Formasi heksagram memicu asal mular ruang waktu puncak Kian Yuan dan seluruh klan Kian Yuan. Kekuatan ilahi dari Dao Surgawi meledak, menyebabkan Su Fang dan Kian Tu jatuh ke dalam evolusi dan reinkarnasi Dao Surgawi. Seperti formasi ini beberapa kali lebih mengejutkan daripada formasi Tai Si Heaven Span sebelumnya. Petik 2. Kalian semua, mati, teriak Su Fang. Fang sepenuhnya didominasi oleh pikiran jahat, dan dia telah jatuh ke dalam kegilaan membunuh miliknya. Rambut hitam menjadi merah, begitu pula matanya. Api jahat membakar seluruh tubuhnya, dan tanaman merambat berwarna merah darah menari-nari di sekelilingnya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Su Fang. Fang mengeluarkan suara jahat dan mematikan dan mengeluarkan lampu panjang umur. Petik 2. Lampu umur panjang. Anda memiliki harta karun Surgawi primordial yang sangat kuat. Pantas saja kamu berani membunuh untuk mencapai puncak Kianyuan sendirian. Kata penguasa klan Kianyuan dengan sungguh-sungguh. Lalu dia mencibir. Kamu memiliki harta karun Surgawi purba. Apakah menurutmu klan Kianyuan tidak memilikinya? Kemudian dia berteriak ke puncak Kianyuan, roh gunung Kianyuan, lindungi anggota klan. Ledakan. Surat wasiat yang mengejutkan meledak dari puncak Kianyuan. Hantu besar dari puncak gunung terpisah dari puncak Kianyuan dan melayang di udara. Avatar laba-laba dan keberuntungan ungu terlempar, tidak mampu terus melahap pemeliharaan klan Kianyuan. Dalam sekejap, apa yang telah terjadi? 3.268. Sufang mengaktifkan lampu panjang umur, dan nyala api yang menyala melepaskan kekuatan mengejutkan yang melahap jiwa. Siapa yang tahu? Hantu gunung di sekitar para penggarap Kianyuan memiliki kemampuan untuk melindungi jiwa asal mereka. Bahkan lampu panjang umur tidak dapat melucuti jiwa para penggarap Kianyuan. Itu hanya membuat hantu gunung di sekitarnya bergetar. Penguasa klan Kianyuan berkata, Pembudidaya manusia, puncak Kianyuan dari klan Kianyuan adalah harta karun surgawi primordial, dan merupakan puncak harta karun surgawi primordial dengan satu komponen utama dan dua belas komponen tambahan. Ini jauh lebih unggul dari lampu panjang umur Anda. Huh, setelah aku menekanmu dan mengambil lampu panjang umurmu, itu akan cukup untuk mengganti semua kerugian klanku. Kamu ingin membunuh Sufang? Sufang memperlihatkan senyuman jahat. Lalu, dia memerintahkan Kian Tu, Kian Tu, hancurkan dirimu sendiri. Jiwa, tubuh, dan kultifasi Kian Tu sebagai ahli puncak Dao Zu mulai membara dengan ganas. Kemudian, terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Kianyuan. Budidaya Kian Tu telah mencapai puncak Dao Zu tingkat ke-9. Pada saat ini, kekuatan yang dilepaskan dengan membakar segalanya melampaui batas Dao Zu. Itu sebanding dengan serangan imortal. Tidak. Seberapa mengerikankah serangan seorang ahli seperti Sufang? Dua formasi ramalan yang dibentuk oleh 20 ribu kultifator Kian Yuan di dekat Kian Tu hancur akibat dampak mengerikan dari penghancuran diri Kian Tu. 20 ribu pembudidaya Kian Yuan diguncang sampai mati, dan beberapa langsung berubah menjadi abu. Seluruh formasi besar pertukaran surga Kian Yuan juga runtuh. Kecuali 20 ribu pembudidaya Kian Yuan yang terbunuh, sepertiga dari pembudidaya yang tersisa meninggal akibat dampak penghancuran diri Kian Tu. Sisanya terluka parah. Kian Yuan. Puncak Kian Yuan juga terguncang. Langit dan bumi retak. Dojo yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan banyak pembudidaya Kian Yuan meninggal. Setengah. Hantu gunung besar di langit bergetar hebat dan mulai pecah. Hantu gunung pada para penggarap Kian Yuan di bawah juga runtuh seperti gelembung. Su Fang juga terkena gempa susulan. Dia terjatuh dan memuntahkan darah, tapi dia tidak merasakannya sama sekali. Tubuh surgawi panjang umur membakar api jiwanya dengan gila-gilaan, dan kekuatan melahap jiwanya menutupi puncak dan ruang angkasa Kian Yuan. Gunung. Dengan terguncangnya pertahanan Ling dan arah pergeseran surga Kian Yuan, para penggarap Kian Yuan kehilangan aura dewa pelindung mereka. Jiwa mereka dilucuti oleh lampu panjang umur, mengubah mereka menjadi zombie tak berjiwa. Sampai jumpa. Perubahan. Nyala api dari lampu kehidupan menari-nari, membakar jiwa-jiwa yang masuk dengan gila-gilaan, mengubahnya menjadi kekuatan jiwa yang murni. Itu. Di antara para pembudidaya klan Kian Yuan, selain beberapa suan bau yang memiliki kemampuan melindungi jiwa mereka, ada beberapa dauzu dengan kultifasi luar biasa yang masih bisa bertahan. Sebagian besar jiwa mereka dilahap dan mayat mereka melayang di atas puncak Kian Yuan. Kedatangan. Bendera perang yang mulia mulai menyerapki darah dari mayat-mayat dan mulai berubah dengan kecepatan yang mencengangkan. Sufang juga membayar mahal untuk ini. Ini. Mengaktifkan lampu panjang umur kali ini menyebabkan jiwanya terbakar. Rasa sakit yang hebat menyerang keinginannya, menyebabkan kesadarannya dikuasai sepenuhnya oleh pikiran jahat. Bunuh, bunuh, bunuh. Saat ini, Sufang seperti monster pembantai. Api jahat membakar sekitar mata dan tubuhnya, dan dia berubah menjadi manusia api jahat berwarna merah darah. Itu benar. Sufang tidak menyadari perubahan ini sama sekali. Tubuh aslinya, tubuh Dharma Iblis Darah, tubuh Dharma Peti Langit, dan tanaman anggur Raja Darah Penusuk Langit menyerbu ke tengah-tengah para kultifator klan Kian Yuan. Lampu panjang umur masih menyala dengan ganas, secara tidak sengaja memanen jiwa para pembudidaya asing. Tanpa disadari, bendera perang yang mulia di udara telah diwarnai merah seluruhnya. Seluruh. Spandu perang ini sepertinya lahir dari darah, dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dimanapun auranya menutupi, terdengar teriakan dan jeritan, mengguncang kemauan dan membuat jiwa bergetar. Seolah-olah seseorang terjebak di medan pembantaian. Meminjam. Dengan bantuan bendera perang, niat membunuh Sufang menjadi lebih mengejutkan, dan keinginan para pembudidaya klan Kian Yuan terus-menerus diserang. Seluruh puncak Kian Yuan berada dalam kekacauan, berubah menjadi neraka Asura. Penguasa klan Kian Yuan memiliki suan bau tertinggi untuk melindungi jiwanya, sehingga dia dapat menahan kekuatan lampu panjang umur untuk sementara. Ketika dia melihat kematian tragis para penggarap klan Kian Yuan, dia terkejut dan marah. Klan Kian Yuan adalah klan teratas dalam kekacauan, dan klan Kian Yuan selalu membantai klan lainnya. Meskipun ini hanya cabang dari klan Kian Yuan, tidak pernah ada insiden musuh menyerang puncak Kian Yuan, juga tidak pernah ada kasus anggota klan mereka dibantai seperti babi atau domba. Dia segera mengeluarkan jimat Rune, musuh yang kuat telah menyerbu puncak Kian Yuan, dan kami tidak dapat menahannya. Leluhur, tolong bantu kami. Ternyata dia sedang mengirim pesan ke ahli alam abadi. Urusan. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan ahli alam abadi. Hanya ahli alam abadi yang dapat menekan sufang dan menghentikan malapetaka di cabang lihuo. Suara mendesing. Suara mendesing. Kehendak yang kuat tiba-tiba turun, menekan niat membunuh di puncak Kian Yuan dan seluruh ruang waktu. Bahkan nyala lampu panjang umur ditekan hingga berada di ambang kematian, dan kekuatannya tidak terlihat jelas. Suara mendesing. Kemudian sosok seorang pemuda keluar dari kehampaan. Itu adalah ahli alam abadi dari klan Kian Yuan yang menyerang sufang. Salam, leluhur. Leluhur, tolong. Leluhur, kamu akhirnya sampai di sini. Melihat pemuda ini, semua penggarap klan Kian Yuan, termasuk penguasa klan Kian Yuan, berlutut di hadapan pemuda itu seolah-olah dia adalah penyelamat mereka. Lihat adegan di puncak Kian Yuan, klan Kian Yuan. Pakar alam abadi dari klan Yuan mengangkat alisnya dan menatap sufang. Itu kamu. Aku menyelamatkan nyawamu terakhir kali, tapi kamu berani menyerang puncak Kian Yuan dan membunuh begitu banyak anggota klan kita. Anda tidak hanya berani, tetapi juga sombong hingga melanggar hukum. Petik 2. Hari ini, saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung klan Kian Yuan. Biarpun aku dihukum oleh surga abadi, aku akan membunuhmu. Hem. Pemuda itu dengan cepat menyadari kelainan sufang, dan pupil matanya sedikit menyusut, memperlihatkan ekspresi terkejut. Karena itu, dengan alam abadinya, dia secara alami melihat apa yang terjadi pada sufang dalam sekejap. Petik 2. Ternyata Evil Corse telah mengambil alih pikirannya. Pikiran jahat dan niat bertarung telah mendominasi pikirannya, dan dia telah kehilangan kesadaran dirinya dan menjadi monster pembunuh. Huh. Bagaimanapun juga, kamu adalah makhluk tingkat rendah. Untuk menjadi lebih kuat, kamu melakukan semua yang kamu bisa untuk memperkuat dirimu sendiri. Pada akhirnya, keadaan pikiranmu tidak stabil, dan hati taumu tidak cukup kuat. Itu adalah mengapa pikiranmu didominasi oleh niat membunuh dan niat bertarung. Cepat atau lambat, kultifasimu akan habis, dan hidup serta jiwamu akan terbakar menjadi abu. Namun, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menyelamatkanmu dan menyempurnakanmu menjadi boneka, sehingga kamu bisa digunakan oleh klanku selamanya. Pemuda itu tersenyum acuh-ta'acuh, dan matanya yang dalam menunjukkan niat yang kejam. Kemudian, Suang Duang muncul dari antara alisnya, berubah menjadi pola trigram Cian, dan hendak membelenggu Sufang. Tanpa diduga, di saat berikutnya, kedatangan. Bendera perang yang mulia tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan, dan suara perkelahian dan teriakan datang dari bendera perang, seolah-olah pasukan yang terdiri dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya datang. Aura bendera perang juga mengandung kemauan yang kuat, yang bukan kemauan biasa. Itu berasal dari ahli alam abadi, dan jumlahnya lebih dari sepuluh. Asal. Bendera perang tertinggi telah menyegel keinginan kuat para ahli alam abadi rakyat Rai Segu. Sekarang bendera perang telah sepenuhnya diwarnai merah, surat wasiat yang tersegel juga telah terbangun. Ledakan. Ahli alam abadi dari klan Kian Yuan pingsan karena pengaruh niat membunuh, dan bahkan tubuhnya terguncang, dan dia harus mundur tiga langkah. Kemudian. Di bawah pengaruh keinginan dari bendera perang tertinggi, hati tahu dari para penggarap klan Kian Yuan runtuh, dan keinginan serta jiwa guncang, dan keinginan mereka runtuh. Mereka semua gemetar seolah hari kiamat telah tiba. Hula. Perang. Bendera perang dikibarkan. Su Fang. Fang. Lampu panjang umur, badan nasib ungu, badan peti mati langit, dan laba-laba semuanya tersapu ke dalam bendera perang tertinggi. Kemudian, pola guntur pada bendera perang menyala dengan petir, menghancurkan ruang dan waktu. Bendera perang dengan cepat tenggelam ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Petik 2. Dia melarikan diri. Orang-orang Rai Segu telah dihancurkan selama bertahun-tahun. Saya lupa bahwa bendera perang tertinggi rakyat Rai Segu adalah harta karun surgawi primordial, dan itu menyegel kehendak alam abadi rakyat Rai Segu. Sekarang sudah dibuka segelnya, dan dibutuhkan inisiatif untuk menyelamatkan manusia penggarap itu. Klan Yuan alam abadi terkejut, tapi dia tidak berniat mengejar Su Fang. Setiap orang. Banyak penggarap klan Kian Yuan terbangun dari keterkejutan dan ketakutan mereka yang tak ada habisnya. Kian. Penguasa klan Yuan memberi hormat pada pemuda itu. Leluhur, haruskah kita mengirim orang untuk mengejar manusia penggarap itu? Pemuda itu mendengus. Keinginan kultifator manusia itu telah dikendalikan, dan dia tidak akan hidup lama kecuali dia dapat mengendalikan pikiran jahat dan membunuh mayat-mayat jahat. Meskipun dia jatuh ke dalam hirup ikut pembunuhan, kekuatannya tidak berkurang. Selama seseorang mendekat, dia akan membunuh dengan gila-gilaan. Apa yang bisa kamu lakukan jika mengejarnya? Sang penguasa mengungkapkan ekspresi malu. Kami tidak berguna dan menyebabkan klan Kian Yuan menderita kerugian besar. Leluhur, tolong hukum kami. Kali ini, seorang kultifator manusia telah menginvasi puncak asal Kian dan memulai pembantaian. Elit dan petinggi yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Cabang Li Huo klan asal Kian menderita kerugian besar. Bahkan bisa dikatakan telah merusak fondasi dan vitalitas mereka. Status cabang pemadam kebakaran Li di klan Kian Yuan pasti akan anjlok. Jika berita itu menyebar, seluruh klan Kian Yuan akan kehilangan muka. Petik 2. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Kultifator manusia itulah yang terlalu kuat dan sangat berani. Siapa sangka dia ternyata berani menyelinap ke puncak Kian Yuan demi membalas dendam padaku. Huff, karena kultifator manusia itu berani membunuh anggota klanku, maka pergilah dan musnahkan seluruh umat manusia. Jangan biarkan siapapun hidup. Kata pemuda itu dengan anggun. Kemudian, sosoknya menghilang ke dalam kehampaan. Klan Kian Yuan Penguasa Klan Yuan segera memilih selusin makhluk kuat Dauzu yang tidak terluka parah dan memberikan perintah pembunuhan. Segera pergi ke umat manusia dan bunuh mereka semua. Jangan biarkan seekor semut pun pergi. Ya, penguasa. Sebanyak 17 ahli Dauzu dari Klan Kian Yuan menangkupkan tinju mereka ke arah penguasa pada saat yang bersamaan. Dalam kehampaan yang kacau. Tiba-tiba, aura pembunuhan dan peperangan yang luas muncul dari kehampaan yang dingin dan sunyi. Kemudian, bendera perang berkibar dari kehampaan. Perang. Bendera digulung, dan sesosok tubuh muncul. Sufang lah yang melarikan diri dari Klan Kian Yuan. Ungu. Tubuh Dharma keberuntungan, tubuh Dharma peti mati surgawi, lampu panjang umur, dan laba-laba keberuntungan juga digulung oleh bendera perang dan memasuki istana Dao Sufang. Petik 2. Sufang berteriak. 3269. Siapapun yang berani menghalangi jalanku, bunuh. Siapapun yang menindas dan menindasku, bunuh. Siapapun yang mengancam keluarga dan temanku, bunuh. Siapapun yang mengikat hati Daoku, bunuh. Bunuh semua musuhku, jangan biarkan satupun hidup. Aku ingin langit dan bumi dipenuhi dengan mayat musuhku dan berdarah dengan darah mereka. Aku ingin hatiku bebas dan tidak terkendali. Bunuh, bunuh, membunuh. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan pikiran mengerikan tentang pembunuhan. Dia ingin membunuh segalanya. Dari dunia kecil alam semesta panjang hingga saat ini, musuh-musuh kuat di masa lalu muncul di benaknya satu demi satu. Apa yang dilihat matanya adalah musuh yang kuat. Ledakan. Ledakan. Mereka. Fang menyerang kehampaan yang kacau dengan seluruh kekuatannya seolah-olah ada musuh yang tidak dapat didamaikan di depannya. Masing-masing dari mereka. Setelah membunuh musuh yang kuat, Su Fang merasa sangat bahagia di lubuk hatinya yang paling dalam. Sama dengan. Pada saat ini, keinginan Su Fang untuk membunuh semakin dalam. Bajingan. Kekosongan yang kacau menjadi hirup pikuk, menimbulkan aliran udara yang sangat kacau. Gemuruh. Ledakan. 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 Guntur bergemuruh di langit di atas Su Fang. Kemudian, petir menyambar dan mengembun menjadi gerbang surgawi. Di dalam gerbang surgawi, sepasang mata menatap Su Fang. Aku tidak menyangka kelangkian Yuan tidak bisa membunuhnya. Sebaliknya, dia dikendalikan oleh niat membunuh dan niat bertarung yang jahat. Sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Suara roh terdengar dari dalam gerbang surgawi. Jika dia bisa selamat dari situasi ini dan membunuh mayat jahat itu, dia bisa mencapai keabadian di masa depan dan menjadi penguasa alam asli Leais. Jika dia tidak bisa, dia hanya bisa terbakar seluruhnya dan berubah menjadi tumpukan abu. Roh menghela nafas. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keadaan Su Fang saat ini. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Mereka. Dalam keadaan ini, Fang menyerang musuh kuat di kehampaan berulang kali. Kesadarannya tenggelam semakin dalam, tidak mampu melepaskan diri. Besar. Itu berlangsung sekitar setengah bulan. Mereka. Budidaya Fang telah habis. Dia mulai membakar tubuh fisiknya, istana Dao, dan asal-usul jiwanya. Dia menjadi lebih gila lagi. Sepertinya Su Fang tidak akan bisa menyingkirkan mayat jahat itu. Kali ini, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Huh. Kupikir alam asli Leais akhirnya menemukan tuannya. Aku tidak menemukannya. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Saya harus menunggu lama lagi. Saya tidak tahu kapan saya bisa menunggu peserta tes baru. Ling menghela nafas dan hendak mengembalikan bendera perang Paragon ke alam asli Leais. Huh. Namun gelombang. Sesosok muncul dari aliran udara yang kacau. Itu tidak lain adalah ahli terkuat dari klan suci Jiwa Es, Jiwa Es leluhur tua. Melihat Su Fang, Patriark Jiwa Es mengerutkan kening. Petik 2. Cepat bangun. Patriark Jiwa Es mengeluarkan raungan yang menggelegar, keinginannya menyerang dunia di bagian terdalam pikiran Su Fang dalam upaya untuk membangunkan Su Fang. Namun, kesadaran Su Fang sepenuhnya didominasi pada saat ini. Semua pikirannya tenggelam dalam pembunuhan. bagaimana dia bisa dibangunkan dengan mudah. Jiwa Es leluhur mengerutkan alisnya, dan aura sedingin es menyembur keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Su Fang. KKK. Dingin. Ki dengan cepat mengembun menjadi lapisan es yang membelenggu Su Fang. Aura sedingin es meresap ke dalam tubuh Su Fang, mengandung dao surgawi yang dapat membekukan segala sesuatu. Itu menyegel api jahat di dalam dan di luar tubuh Su Fang. Dengan cara ini, Su Fang akhirnya terbebas dari kemalangan akibat bakar diri. Namun, keinginannya masih di bawah kendali keinginan jahat, dan dia masih tenggelam dalam pembunuhan. Bahkan ahli abadi seperti Patriark Aes Sol tidak bisa menghentikannya. Petik 2. Ini akan menyusahkan. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku membiarkan dia mengeluarkan keinginannya seperti ini? Patriark Jiwa Es hanya bisa menyelamatkan Su Fang untuk sementara. Jika dia ingin membebaskan diri sepenuhnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pemikiran. Setelah sekian lama, mata Patriark Aes Sol tiba-tiba berbinar, dan dia tersenyum malu-malu. Bagaimana aku bisa lupa kenapa aku memanggilnya ke sini? Inilah satu-satunya hal yang dapat membangunkannya. Kemudian, seutas kesadaran Patriark Jiwa Es memasuki dunia di bagian terdalam pikiran Su Fang. Seluruh dunia berwarna merah darah, dipenuhi aura pembantaian dan kebiadaban. Begitu dia muncul, Su Fang, terbakar oleh api jahat, menyerang Patriark Jiwa Es. Musuh. Mati. Teriak Jiwa Es. Proyeksi Patriark Aes Sol mengeluarkan raungan yang bermartabat dan dingin. Su Fang, apakah kamu berniat tenggelam dalam pembantaian sampai kesadaranmu hancur? Aku akan membunuh siapa saja yang berani menghentikanku. Jika surga menghentikanku, aku akan menentang surga. Su Fang mengeluarkan raungan mematikan dan menyerang Patriark Jiwa Es. Es. Patriark Aes Sol tidak bergerak. Dia tersenyum malu-malu. Su Fang, apakah kamu ingat Su Hansin? Su Hansin? Siapa Su Hansin? Su Fang tertegun, lalu niat membunuhnya melonjak. Siapa yang peduli siapa dia? Bunuh dia. Teriak Patriark Jiwa Es. Su Hansin adalah pendamping daomu. Kemarin, dia melahirkan seorang putra untukmu. Itu seorang putra. Su Fang, kamu memiliki seorang putra. Nak, nak, saya, saya punya seorang putra. Nak, nak, hahaha, aku, Su Fang, punya seorang putra. Su Fang bergidik. Arus hangat melonjak dari kedalaman kesadarannya, langsung melemahkan niat membunuh di dalam hatinya. Dia, niat membunuh di wajahnya mulai memudar. Api jahat di mata dan tubuhnya juga mulai padam. Paling. Lalu, matanya tiba-tiba berbinar. Niat membunuh dan niat bertarung yang jahat tadi bagaikan langit yang telah dibersihkan dari awan gelap. Nak, aku punya seorang putra. Aku, Su Fang, juga seorang ayah. Su Fang tertawa keras. Dia akhirnya bangun. Es. Kesadaran Patriark Jiwa Es meninggalkan dunia mental Su Fang. Kemudian, dia melepaskan belenggu es di tubuh Su Fang. Kosong. Di belakang gerbang surgawi di tengah, roh alam asli Leais menghela nafas. Sepertinya hidup Su Fang belum ditakdirkan untuk berakhir. Seseorang akhirnya membangunkannya. Su Fang mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya. Hal itu masih tergambar jelas di benaknya. Dia merasa seperti sedang mengalami mimpi buruk. Lapisan dingin merembes keluar dari punggungnya. Dia merasa seperti akan pingsan. Kultifasinya telah habis. Tubuh fisik, jiwa, dan Daohardnya semuanya terbakar. Asal usul jiwanya dan Daohard baik-baik saja, tetapi hampir sepertiga dari kekuatan hidupnya dikonsumsi. Dengan luka yang begitu parah, nyawanya tergantung pada seutas benang. Untung. Untungnya, Patriark Aishol telah tiba tepat waktu. Jika tidak, mereka akan dikutuk. Petik 2. Terima kasih senior. Fang Q berterima kasih kepada Patriark Aishol dengan tulus. S. Patriark Aishol melambaikan tangannya dan berkata, semuanya terserah padamu. Ini hanya masalah kecil bagiku. Aku hanya bisa mengatakan bahwa keberuntunganmu luar biasa. Aku datang mencarimu karena aku ingin melapor kepadamu. Dia memang beruntung kali ini. Itu semua berkat kunjungan tak disengaja Patriark Jiwa Es ke Sufang. Jika bukan karena kehamilan Suan Sin, Patriark Jiwa Es tidak akan datang mencari Sufang. Satu. Tampaknya hanya suatu kebetulan, tetapi itu semua adalah bagian dari rencana. Petik 2. Anakku. Haha, dia menyelamatkan nyawa ayahmu segera setelah dia lahir. Sufang tertawa dalam hati, tapi wajahnya penuh senyuman. Menjawab. Dia tidak sabar untuk bertanya tentang Suan Sin dan putranya. Patriark Aishol memeriksa tubuh Sufang. Ketika dia melihat luka Sufang, alis putihnya berkerut. Kamu harus segera pulih. Belum terlambat untuk memberitahumu setelah kamu pulih. Senior, mohon tunggu sebentar, kata Sufang kepada Patriark Jiwa Es dengan suara gemetar. Kemudian, dia mengirimkan kehendak ilahi ke realam spirit. Dari gerbang surga, aura ilahi menyelimuti Sufang dan bendera pertempuran tertinggi. Mereka tersedot ke dalam gerbang surga, ke dalam alam asli Leais. Petik 2. Itukah alam asli Leais? Patriark Jiwa Es menatap gerbang surga di udara, matanya bersinar terang. Keberuntungan Sufang luar biasa. Dia benar-benar mendapatkan warisan dari orang-orang rahi segu yang legendaris. Di masa depan, dia pasti akan menjadi abadi. Ketika saatnya tiba, klan Suci Jiwa Es akan memiliki sekutu yang kuat. Patriark Aisol bergumam pada dirinya sendiri, lalu berdiri dalam kekacauan dengan tangan di belakang punggungnya. Begitu Sufang memasuki alam asli Leais, dia langsung merasakan bahwa dunia ini berbeda dari sebelumnya. Entah bagaimana, dia memiliki hubungan yang sangat aneh dengan alam asli Leais. Dengan satu pemikiran, mereka kesadaran Fang langsung menembus setiap sudut lima langit alam asli Leais. Seperti mengendalikan Suan Bao, dia bisa mengendalikan Dao Surgawi di setiap surga. Tidak. Hanya lima surga di bawah, Sufang dapat dengan jelas merasakan surga ke-6, yang belum dia masuki. 6. Langit ketiga di atas langit sangat terhalang. Sufang tidak bisa merasakannya sama sekali. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Su. Fang kaget dan kaget. Dia mengirimkan pikirannya ke realem spirit. Petik 2. Saat Anda pulih dari cedera dan memasuki surga ke-6, kursi ini akan memberi tahu Anda. Pergi ke kolam asal ilahi. Realem spirit terkekeh, sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menggunakan kekuatan ilahi untuk mengirim Sufang langsung ke kolam asal ilahi. Begitu berada di dalam kolam asal ilahi, Sufang merasakan tubuhnya dari dalam keluar. Setelah pembantaian gila-gilaan di puncak Kianyuan, dia memasuki kondisi hirup pikuk. Dia telah menghabiskan hampir seluruh kultifasinya dan bahkan membakar kekuatan hidupnya. Pada saat ini, dia seperti anak panah di akhir penerbangannya. Kali ini sangat berbahaya. Sufang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, dia tidak kekurangan metode untuk memulihkan kultifasi dan kekuatan hidupnya, juga tidak kekurangan sumber daya. Membuka. Dia mulai dengan ceroboh melahap pil dari ras pohon surgawi. Pada saat yang sama, dia mendesak Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap sisa esensi kehidupan dan energi di dalam mayat para ahli ras asing. Sufang telah membunuh banyak ahli dari 12 ras dan ras Kianyuan, termasuk banyak ahli dausu. Kidarah di dalam mayat telah diserap oleh bendera perang tertinggi, tetapi masih ada sejumlah besar esensi kehidupan dan energi yang tersisa di dalam mayat. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk pulih. Engah, engah, engah. Setelah sari kehidupan dan energi jenazah dihisap hingga kering, berubah menjadi tumpukan tulang lalu menjadi abu. Sufang. Api kehidupan berangsur-angsur menyala di dalam tubuh Sufang. Awalnya sangat lemah, namun pada akhirnya ia meraung kencang dan menyebar ke seluruh sudut tubuhnya. Kering. Istana Dao yang mengering dan rusak juga mulai pulih. Energi jiwa murni dari lampu panjang umur terus menyatu dengan jiwa asal Sufang, memungkinkan jiwanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat Sufang sedang memulihkan diri di alam asli Danau Guntur, seberkas cahaya panjang keluar dari kehampaan dan kekacauan yang dingin, muncul di kehampaan di luar alam ilahi mendalam selatan. Zou. Zou Nuo dan para ahli ras asing akhirnya tiba di dunia manusia. Petik 2. Pangeran muda, kita perlu mengirim orang ke dunia manusia untuk melakukan pengintaian sebelum kita mengambil keputusan, pakar Tensei, Zou Huan, berkata kepada Zou Nuo. Meskipun Zou Nuo tidak lagi disukai, dia masih merupakan junior yang kuat dari orang-orang Tensei. Dia mungkin bangkit kembali di masa depan, jadi Zou Huan masih sangat sopan padanya. Petik 2. Tentu saja. 3270. Zou Nuo telah mengirimkan dua Dao Zu untuk menyembunyikan aura mereka dan menyusup ke dunia manusia untuk mengumpulkan informasi. Kedua ahli Dao Zu itu segera kembali dengan berita yang membuat Zou Nuo sangat gembira. Petik 2. Zou Fang telah meninggalkan dunia manusia. Kemana dia pergi, Zou Nuo terkejut dan gembira saat mendengar berita itu. Zou Fang sebenarnya tidak ada di dunia manusia. Dao Zunya menghela nafas lega. Keuntungan yang dijanjikan Zou Nuo memang menggiurkan, tetapi nyawanya bahkan lebih berharga. Dia tidak harus menghadapi Zou Fang secara langsung, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan nyawanya. Zou. Zou Nuo berkata dengan dingin, mari kita pergi ke wilayah ilahi surga kekaisaran terlebih dahulu dan menangkap keluarga serta bawahan Zou Fang. Bahkan jika Zou Fang kembali, dia tidak akan berani menyerang kita. Dengan cara ini, kita akan berada di atas angin. Tiba-tiba gelombang. Salah satu ahli Dao Zu tiba-tiba angkat bicara. Penggarap harus melawan musuh mereka secara terbuka. Saya tidak takut melawan Zou Fang secara langsung, tetapi pangeran muda Zou Nuo menggunakan keluarganya sebagai sandera. Kursi ini sangat memalukan. Suosh, suosh, suosh. Semua ahli Dao Zu menoleh. Pakar itu adalah seorang pria parubaya. Rambutnya menutupi bahunya, dan wajahnya pucat. Dia tampak seperti berada dalam kesulitan, tetapi matanya dipenuhi dengan kesombongan dan ketidakteraturan. Beberapa leluhur Dao memandangnya dengan jijik, sementara yang lain merasa malu. Ini. Dao Father Alien ini akan menjadi ahli yang kuat dalam ras lain. Sekarang, kelompok Dao leluhur ini diam-diam akan berurusan dengan keluarga seorang kultifator manusia. Memang bukan hal yang baik untuk menggunakan ini sebagai ancaman. Zou. Zou Nuo mendengus. Yao Mingdausu, kursi ini tidak menghabiskan banyak uang untuk mengundangmu menyuruhku berkeliling. Jika kamu menolak mendengarkan perintahku, kamu bisa pergi sekarang. Namun, manfaat yang aku janjikan padamu sebelumnya dengan sendirinya hilang. Pria parubaya itu mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Petik 2. Ayo pergi ke wilayah ilahi surga kekaisaran. Zou Nuo mengaktifkan pesawat ulang Alixuan Bao dan memasuki wilayah ilahi mendalam selatan di wilayah ilahi Jiuksuan. Saat ini, wilayah ilahi mendalam selatan sangat sunyi dan sunyi senyap. Lebih dari separuh pembudidaya dari 12 ras yang pernah menguasai alam ilahi mendalam selatan telah dibunuh oleh Sufang. Sisanya telah melarikan diri dari alam ilahi mendalam selatan. Selain beberapa manusia, sebagian besar manusia telah diselamatkan oleh Simasiao-Siao dan kultifator Salteran mendalam lainnya. Sekarang, selain beberapa Big Goblin, tidak ada satupun kultifator di alam ilahi mendalam selatan. Yu! Nuo baru saja akan melanjutkan mengemudikan pesawat ulang Alix menjauh dari wilayah ilahi mendalam selatan. Suara mendesing. Suara mendesing. Di dalam. Lebih dari selusin sosok muncul dari udara tipis, menghalangi jalur pesawat ulang Alix. Dia. Mereka adalah ahli Dauzu dari 12 ras. Kebetulan sekali. Sepuluh. Para ahli dari kedua ras sebenarnya telah bertemu dengan para ahli dari orang-orang Tensei di wilayah ilahi mendalam selatan. Sufang telah memusnahkan kedua belas jenis makhluk yang menginvasi dunia manusia. Bahkan Sueling dari klan Darah Jia dibunuh oleh Sufang. Para pemimpin kedua belas jenis makhluk itu sangat marah. Sekali lagi, mereka mengirimkan prajurit yang kuat ke dunia manusia. Tuh. Setelah memahami tujuan kunjungan orang-orang Tensei ke dunia manusia, para ahli dari kedua belah pihak bergabung dan menyerang wilayah ilahi surga kekaisaran. Satu. Ada lebih dari 150 ahli Dauzu, dan tidak ada kekurangan ahli Dauzu yang kuat di antara mereka. Mereka akan menjadi kekuatan yang tangguh dalam balapan apapun. Sekarang mereka semua sedang menuju ke wilayah ilahi surga kekaisaran, keluarga Sufang dan bawahannya di istana ilahi surga kekaisaran akan berada dalam bahaya. Asteris 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 petir. Alam biasa. Sufang telah berkultivasi di kolam asal ilahi selama 30 juta tahun, dan dia akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Ini. Lukanya kali ini sangat parah sehingga dia hampir menghabiskan semua pil yang diberikan oleh ibu pohon berharga kepadanya. Dia juga tidak tahu berapa banyak pembudidaya asing yang telah dia telan sebelum akhirnya pulih. Oleh. Ini menunjukkan betapa dalamnya kekuatan hidup dan istana Dao Sufang. Sufang sedang memikirkan putranya. Dia tidak punya waktu untuk bertanya tentang ujian surga ke-6. Dia buru-buru menyuruh realem spirit mengirimnya keluar dari alam asli lightning pool dan kembali ke primal chaos. Patriark Aishol masih menunggu Sufang. Petik 2. Cepat ceritakan padaku tentang anakku, Sufang bertanya dengan tidak sabar. S. Patriark Aishol juga sangat senang. Dia telah kehilangan seluruh ketenangannya sebagai seorang ahli abadi, dan dia dengan bersemangat menceritakan segalanya kepada Sufang. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa dikatakan. Proses kelahiran putra Sufang tidak jauh berbeda dengan proses kelahiran manusia biasa. Satu-satunya perbedaan adalah waktu kehamilannya jauh lebih lama. Namun, putra Sufang secara alami berbeda dari manusia biasa. Dia luar biasa. Dengan ayah puncak Dao Su, kekuatan hidupnya sangat kuat, lebih dari 10 kali lipat batas umat manusia. Dia dilahirkan dengan titik awal yang lebih tinggi daripada manusia lainnya, jadi bagaimana dia bisa menjadi orang biasa. Dan, Pakar abadi dari ras kosmik semoku bahkan telah memberi Sufang pil kelahiran bintang luar biasa. Menyerap. Setelah menyerap inti sari pil, putra Sufang ditakdirkan menjadi luar biasa. Dia pastinya tidak akan lebih lemah dari anak-anak dari ras atas. Berdasarkan Patriark YS, kekuatan hidup putra Sufang melampaui kekuatan seorang guru Dao ketika dia lahir. Potensi seperti itu sungguh mencengangkan. Karena dia baru lahir, tidak ada yang istimewa dari dirinya untuk saat ini. Ketika Sufang mendengar tentang putranya, dia sangat bahagia. Dia segera ingin mengikuti Patriark YS ke YS Sangtuari. Tidak. Setelah Sufang memutuskan mayat baik, meskipun dia tidak sabar untuk melihat putranya, hati Dao-nya tenang. Dia masih mempertahankan rasionalitasnya dan tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk kembali ke YS Sangtuari. Petik 2. Semuanya akan baik-baik saja di YS Sangtuari. Prioritas utama kami adalah membunuh mayat jahat dan lulus uji coba surga ke-6 di alam asli kolam guntur. Setelah itu, kami akan memindahkan seluruh umat manusia ke alam asli kolam guntur dan menyelesaikan masalah umat manusia untuk selamanya. Setelah itu, kami akan membawa Suansin dan putraku ke alam asli kolam guntur. Sufang merenung sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia kemudian menceritakan pemikirannya kepada Patriark YS Sol. S. Patriark Jiwa S. Menganggup. Putramu adalah muridku. Kamu bisa meninggalkannya di suaka jiwa S. dan menyerahkan segalanya padaku. Kamu bisa fokus pada urusan pentingmu. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, katakan saja. Terima kasih atas kebaikan Anda, senior. Saya memiliki kemampuan untuk menangani semuanya. Sufang menolak kebaikan Patriark YS Sol. Tentu saja, Patriark YS Sol bisa menyelesaikan semua masalah. Namun, dengan cara ini, klan suci jiwa S. juga akan terlibat. Dan, intervensi ahli alam abadi pasti akan menarik perhatian orang-orang Tensei, klan Kianyuan, dan dua belas klan lainnya. Pada saat itu, hal itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, selain itu, Sufang memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang kuat. Dia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan segalanya. Saat Patriark YS hendak pergi, dia tiba-tiba bertanya, saya hampir lupa. Siapa nama putra Anda? Sufang terkejut. Lalu, dia tidak bisa menahan tawa. Saking bahagianya, ia lupa menyebutkan nama putranya. Dalam. Setelah sekian lama, Sufang berkata, putraku memberiku keberuntungan tertinggi saat dia dilahirkan. Dia membantuku selamat dari bencana besar. Selain itu, aku juga berharap dia akan mendapat keberuntungan besar di masa depan. Sebut saja dia, Su Suanyun. Su Suanyun. Patriark Aesol mengangkat alis putihnya. Kemudian, dia menganggup dan berkata, itu nama yang bagus. Nama keluargamu dan Suansin ada di dalamnya. Sebut saja dia Su Suanyun. Setelah Patriark Jiwa S pergi, Sufang melihat ke gerbang surgawi di langit dan mengirimkan pemikiran ilahinya kepada Realem Spirit. Tuan Realem Spirit, mohon tunggu sebentar. Saya akan membunuh mayat jahat di sini. Spirit menjawab, tidak apa-apa. Lakukan sesukamu. Aku akan menunggumu. Sufang menetap di kehampaan yang kacau dan bersiap untuk membunuh mayat jahat itu. Saat ini, Sufang telah membunuh mayat eksekusi dan mayat jahat. Hanya mayat jahat yang tersisa. Begitu dia membunuh mayat jahat, itu berarti kondisi pikirannya akan melampaui semua belenggu dan mencapai puncak hidup berdampingan dengan Dao Surgawi. Jantung. Setelah mencapai alam abadi, dia hanya perlu terus menetap dan memahami arti sebenarnya dari Dao Surgawi. Dia akan melampaui Dao Zu di ranah budidayanya dan kemudian dipromosikan ke alam abadi. Dia akan menjadi eksistensi alam abadi yang hidup berdampingan dengan Dao Surgawi. Itu adalah puncak tertinggi dari Dao Besar. Tenangkan diri selama 10 tahun. Adegan setelah dikendalikan oleh niat membunuh dan niat bertarung yang jahat dan gila muncul lagi di benak Sufang. Dari. Pada hari dia melangkah di jalur kultivasi dan menjadi seorang kultivator, musuh kuat yang dia temui di sepanjang jalan juga muncul di benaknya satu persatu. Saya ingin membunuh semua musuh yang kuat dan menginjak mayat musuh untuk mencapai puncak. Namun, membunuh hanyalah sebuah cara. Mayat jahat membuat kekuatanku lebih kuat, tapi di saat yang sama, itu juga belengguku. Bunuh. Wajah dan pemandangan di benaknya hancur oleh keinginan Sufang. Dengan pengalaman menyingkirkan keinginan yang didominasi oleh Evil Course, menjadi sangat mudah bagi Sufang untuk membunuh Evil Course. Setiap kali dia memotong wajahnya, setiap kali dia memotong sebagian masa lalu, pikiran jahat di benak Sufang akan sedikit melemah. Sama dengan. Di saat yang sama, dia juga memutuskan karma masa lalu. Suara mendesing. Aura kehampaan keluar dari tubuh Sufang dan menghilang ke dalam kekacauan yang dalam. Bagian-bagian. Setelah seperempat jam, langit di atas kepala Sufang tampak mendidih. Gelombang guntur ketiadaan mulai terdengar. Suara mendesing. Petir itu melonjak dan berubah menjadi bilah petir yang panjangnya ribuan kaki. Petik 2. Membunuh. Sufang memandangi pedang petir itu. Matanya tenang, tetapi dipenuhi dengan ketegasan dan tekad yang tak tertandingi. Membelanjakan. Bila petir menebas dengan kehendak tertinggi dao surgawi. Dalam sekejap, pedang itu tiba di atas kepala Sufang dan berubah menjadi pedang petir yang panjangnya hanya satu kaki. Itu memasuki tubuh Sufang melalui bagian atas kepalanya. Mereka. Fang merasa seolah pedang ini langsung membelahnya menjadi dua. Pedang yang dingin, tanpa ampun, dan sedingin es memisahkan mayat jahat dari tubuhnya dan melayang di depannya. Suara mendesing. Gelombang. Seluruh tubuh Sufang sepertinya roboh. Pada saat yang sama, dia juga merasakan perasaan lega yang sangat familiar. Rasanya seperti dia telah mematahkan lapisan belenggu dan belenggu. Matanya sedingin es dan acu tak acu, dan itu seperti hamparan luas kekacauan yang tidak membawa sedikitpun emosi. Dia. Tidak ada suka atau duka, tidak ada kebencian atau kemarahan di hatinya. Dia telah memasuki keadaan hampa. Langit dan bumi tidak berperasaan dan memperlakukan segala sesuatu seperti anjing jerami. Pesan ini secara alami muncul di benak Sufang. Ini. Apakah kehendak Dao Surgawi diperoleh setelah kondisi pikiran seseorang melampaui semua belenggu dan mencapai kondisi tertinggi? Itu seperti Kitab Suci Sufang, Kitab Suci Jiuk Suan Wuji. Jadi, inilah yang disebut Dao Surgawi yang tidak berperasaan. Baru sekarang Sufang mengerti apa maksud Dao Surgawi. Surga. Dao tidak peduli dengan emosi, juga tidak peduli dengan keadaan tanpa emosi. Surga. Dao tidak memperlakukan segala sesuatu dengan baik, juga tidak memperlakukan segala sesuatu dengan sangat buruk. Semua hal di dunia ini sama. Di hadapan Dao Surgawi tertinggi, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah, mulia dan rendahan, superior dan inferior, dan semuanya setara. Dao Surgawi juga tidak memiliki suka, marah, atau sedih. Ia tidak memperlakukan kebaikan sebagai kebaikan, juga tidak memperlakukan kejahatan sebagai kejahatan. Jika seorang kultifator ingin menjadi abadi, abadi seperti Dao Surgawi, dia perlu mencapai kondisi pikiran seperti Dao Surgawi. Namun, siapa yang benar-benar tidak punya hati? Jika seseorang bisa menjadi tidak berperasaan seperti Dao Surgawi, apa gunanya berkultifasi? Meskipun tidak mungkin mencapai kondisi Dao Surgawi yang tidak berperasaan, seorang kultifator dapat mencapai kondisi ketidakpedulian. Bisa ada emosi, kebencian, kebaikan dan kejahatan, dan kegigihan. Namun, seseorang tidak bisa terjebak oleh emosi, dan tidak bisa diganggu oleh emosi. Ini adalah keadaan ketidakpedulian. Sufang mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Terima kasih telah menonton!